Benar sekali, ini sukses. Di bawah langit biru dan terik matahari, aura kuat menyebar dengan gila-gilaan dari tubuh yang mu. Ini jelas bukan kekuatan guru surgawi tingkat 8, tetapi kekuatan guru surgawi tingkat 9. Jauh di langit, Luan dan ketiga gadis itu segera berubah dari kekhawatiran yang tak tertandingi menjadi ekstasi. Dalam persepsi mereka berempat, sesaat sebelum perubahan konsep kekuasaan, meski tidak ada yang mengatakannya, mereka benar-benar tidak menyangka yang mu bisa menerobos. Oleh karena itu, terobosan yang sukses kini membuat mereka merasa sangat bahagia. Dari guru surgawi tingkat 8 hingga guru surgawi tingkat 9, dari alam biasa ke alam surga, dia benar-benar telah naik ke surga dalam satu langkah. Mungkin setelah mengetahui keberadaan alam raja surgawi dan memperluas visi mereka ke seluruh galaksi, alam surga mungkin tidak terlalu langka dan akan lebih umum. Namun, jika tiga tahun yang lalu, sebelum dunia manusia dihancurkan, guru surgawi tingkat 9 bisa menjadi eksistensi tertinggi, eksistensi yang tinggi dan perkasa, eksistensi yang bisa menjadi penguasa sebuah sekte. Dan sekarang, yang mu telah resmi masuk ke kategori ini. Di samping Luan, si cantik yang langsung menangis bahagia. Dia terlalu bahagia, dia benar-benar tidak mampu menahan kebahagiaannya. Tapi di saat yang sama, dia ingin menghentikan air matanya. Dia khawatir yang mu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihatnya seperti ini, dan dia bahkan lebih khawatir bahwa reaksinya akan berbeda dari suami dan kedua gadisnya. Dia tidak akan melupakan apa yang dikatakan Liu Yi sebelumnya. Dia harus perlahan-lahan melupakan hubungannya dan bersikap seperti orang lain. Yao Yao dan Liu Yi sangat senang, sementara mata Luan memerah. Yang mu adalah istrinya, ia sungguh senang istrinya bisa selamat dari bahaya. Namun, Luan juga sangat jelas bahwa bahayanya belum berakhir. Meskipun konsep yang ada pada kekuatan yang mu telah berubah dibandingkan sebelumnya, menjadi sangat tangguh, tidak ada yang berani memastikan untuk apa ketangguhan tersebut. Dia sangat khawatir istrinya akan memikirkan hal bodoh. Setelah istrinya benar-benar berhasil menerobos, dia pasti akan melepaskan ikatan di hati istrinya. Keempatnya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tahu bahwa situasi saat ini hanyalah terobosan yang berhasil, tetapi bukan terobosan yang menyeluruh. Tepatnya, yang mu menggunakan kekuatannya sendiri untuk berhasil menghancurkan penghalang alam surga di tubuhnya. Namun, seperti menghancurkan sebagian besar tembok, dia masih perlu mematahkan sisa tepi dan sudutnya serta membersihkannya. Ini sangat penting. Jika tidak dibersihkan pada tahap awal terobosan, akan lebih sulit membersihkannya. Bahkan mungkin menjadi bagian dari dunia dan sangat mempengaruhi kekuatan dunia. Bahkan mungkin mempengaruhi budidaya dan terobosan di masa depan. Tentu saja, hal ini terjadi pada setiap terobosan. Yang mu telah berkultivasi kerana ini. Mustahil dia bahkan tidak memahami logika dasar ini. Justru karena mereka tahu yang mu perlu melakukan penghancuran lanjutan sehingga Luan dan ketiga wanita itu tidak terbang ke sisi yang mu untuk mengganggunya. Mereka bahkan tidak melepaskan kekuatan apapun untuk dirasakan yang mu, karena khawatir hal itu akan memengaruhi kondisi pikiran dan konsentrasi yang mu. Yang mu, yang sedang duduk bersila di udara di atas reruntuhan, juga sangat bahagia saat ini. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan mampu menerobos. Sebuah dunia yang benar-benar baru, sebuah persepsi yang benar-benar baru. Yang mu segera merasakan seluruh tubuhnya sangat transparan. Perasaan ini benar-benar berbeda dari guru surgawi level 8, tidak ada bandingannya sama sekali. Tetapi di saat yang sama, yang mu juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk lengah. Secara logika, dalam proses menerobos, dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan. Saat ini, hanya ada sedikit tenaga yang tersisa. Menambahkan bahwa dia baru saja menerobos, itu setara dengan kapasitas energi di tubuhnya yang diperluas entah berapa kali, menyebabkan kekuatannya tampak lebih kecil. Ingin menggunakan kekuatan ini untuk sepenuhnya menghancurkan penghalang alam yang tersisa sangatlah sulit. Namun kenyataannya, karena terobosannya yang sukses, hal itu menyebabkan perubahan kualitatif pada kekuatannya. Dampaknya pada penghalang alam jauh lebih kuat. Bahkan jika itu hanya kekuatan kecil ini, selama itu berulang kali diedarkan ke dalam tubuhnya, itu benar-benar mampu menghancurkan sisa dinding yang rusak. Proses instan ini tidak terlalu lama, namun juga tidak terlalu singkat. Luan dan ketiga wanita itu telah menunggu di udara sepanjang waktu, dan tidak ada yang pergi. Saat mereka berempat berdiri di sana selama 4 jam, saat hari sudah sore, pernafasan Yangmu akhirnya menjadi lancar dan stabil. Dari perubahan kekuatannya, dapat dipastikan bahwa Yangmu telah berhasil sepenuhnya. Setelah itu, Yangmu akhirnya membuka matanya. Membuka matanya yang indah, dia langsung melihat jarak yang sangat jauh. Ini adalah jarak yang pasti tidak bisa dia lihat di masa lalu. Dia melihat kepegunungan yang hancur karena terobosannya, dan menghela nafas ringan. Setelah itu, dia tiba-tiba menemukan sesuatu dari sudut matanya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di depannya. Empat angka. Yao, si cantik yang, dan suami dan ibunya. Melihat anggota keluarganya setelah menerobos, terutama suaminya, membuat Yangmu langsung sangat bahagia, dan menunjukkan senyuman. Dia segera bergerak, dan bahkan tidak menyerap energi langit dan bumi. Menyeret tubuh lemahnya yang baru saja menerobos, dia bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh. Melihat hal tersebut, meski jaraknya tidak terlalu jauh, Luan tidak ingin istrinya yang baru saja menerobos itu bergerak, dan langsung terbang ke arahnya. Ketiga wanita itu secara alami mengikuti, dan pergi menyambut Yangmu. Dalam sekejap, Luan tiba di depan Yangmu. Yangmu pada dasarnya tidak mampu menahan kebahagiaannya sendiri, dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Luan di udara. Melihat pemandangan ini, ketiga wanita di samping Luan sedikit terkejut, dan kemudian, mereka menunjukkan senyuman bahagia. Untuk bisa melihat kebahagiaan suaminya segera setelah menerobos, perasaan seperti ini pada dasarnya mustahil untuk dipahami orang lain. Rasanya seperti melihat orang yang paling dia sayangi setelah lepas dari rahang kematian. Luan pun memeluk Yangmu, merasakan gemetar tubuh istrinya, dan dengan lembut membelai punggung istrinya. Dengan tiga wanita di sampingnya, dan ibunya sendiri, Yangmu tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan ketenangannya terlalu banyak, jadi dia segera meninggalkan pelukan suaminya, meskipun dia sangat enggan. Setelah pergi, matanya menjadi sangat-sangat merah, dan matanya yang indah menjadi lebih indah dan memikat karena kabut. Ketiga wanita itu melihat pemandangan ini, dan hati mereka sangat tersentuh. Suami, suara Yangmu sangat tercekat, dan dia melihat ketiga lainnya, terutama pada kecantikan Yang. Kemunculan suami dan ibunya secara bersamaan, membuat hati Yangmu yang kusut saat menerobos muncul kembali. Penyakit jantung berbeda dengan cedera. Cederanya sudah hilang, tapi penyakit jantung terus muncul. Bahkan jika Yangmu menggunakan tenaciti untuk berhasil menerobos dalam sekali jalan, tapi simpul di hatinya belum benar-benar terlepas. Liu Yi sangat tajam, dan melihat emosi di mata Yangmu dengan sekali pandang. Karena itu, dia segera membuka mulutnya, dan berbicara sebelum Yangmu dan Yang lainnya dapat berbicara. Selamat, adikmu, tapi adikmu baru saja menerobos, dan tubuhmu kosong. Kamu perlu memanfaatkan waktu untuk mengisi energi di tubuhmu. Kata-kata ini tidak salah, sangat penting untuk mengisi tubuh yang kosong dengan energi untuk pertama kalinya. Yang terbaik adalah tidak menunda masalah ini, jika tidak, jika ada konsekuensinya, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Tapi, Yangmu memandang suaminya di depannya, dan hatinya sangat enggan. Melihat ini, Liu Yi tersenyum dan berkata, adik, jangan khawatir, suami berjanji akan menemani adik, dan dia tidak akan lupa. Terlebih lagi, tubuh adik perempuannya sangat lemah sekarang. Jika Anda bersama suami hari ini, apakah Anda tidak takut tubuh Anda tidak sanggup menerimanya? Godaan Liu Yi membuat wajah Yangmu sangat merah. Kalau saja mereka bertiga ada di sini, akan lebih baik bercanda seperti ini, tapi si cantik yang juga ada di sini, yang membuat wajah Yangmu semakin merah. Adik, jaga tubuhmu dulu, hanya butuh satu atau dua hari. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menjaga suami, dan tidak akan membiarkan suami kabur. Mengatakan ini, Liu Yi memandang Luan. Luan mengangguk setuju dan berkata, pertama kali menyerap energi, harus cepat, dan harus membiarkan tubuh terisi penuh. Jangan gegabuh. Yangmu secara alami mendengarkan kata-kata Luan, dan mengangguk ringan. Baiklah. Meskipun pegunungan telah hancur, nilai wilayah sumber daya terletak pada sebidang tanah ini. Oleh karena itu, energi atribut logam di sini masih sangat kaya, dan ini adalah waktu terbaik untuk menyerap energi. Yangmu sekali lagi kembali ke eruntuhan, dan mulai menyerap energi di sekitarnya. Keempat orang yang berdiri di udara tidak bertahan lama. Liu Yi menoleh untuk melihat Luan dan Yao, dan berkata, suami dan adik perempuan Yao, kamu harus kembali dulu. Jangan datang ke sini selama dua hari ini. Ketika yangmu benar-benar keluar dari pengasingan, aku akan memberi tahu suamiku. Luan mengangguk setelah mendengar ini, tapi sepertinya Liu Yi tidak ingin pergi. Secara logika, Liu Yi tidak perlu tinggal di sini, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Kamu dan si cantik tinggal di sini. MN, Liu Yi dengan ringan mengangguk, dan berkata, masih ada beberapa hal yang belum aku selesaikan. Suamiku tidak perlu khawatir. Meskipun Luan tidak secerdas Liu Yi, dia juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa masalah Liu Yi yang tinggal di sini pasti terkait dengan kecantikan yang dan yangmu. Luan secara alami percaya pada Liu Yi. Dalam hal menangani hubungan, dia jauh lebih rendah daripada Liu Yi, dan sebagai suaminya, ada beberapa masalah yang lebih sulit untuk diselesaikan. 3742. Satu setengah hari kemudian. Tengah malam. Setelah jangka waktu ini, selain atribut logam yang kuat dari wilayah sumber daya, hal itu memungkinkan yangmu memenuhi seluruh tubuhnya, dan mengedarkannya selama beberapa ratus siklus. Sambil menyerap energi, dia beradaptasi dengan dunia barunya. Meskipun dia tidak bertarung, dan tidak diketahui apakah dia bisa beradaptasi dengannya dalam pertarungan sebenarnya, kehidupan dan pergerakannya sehari-hari tidak lagi menjadi masalah. Di bawah langit berbintang, hanya ada satu orang selain yangmu. Itu bukan si cantik yang, tapi Liu Yi. Yangmu sepenuhnya menarik kembali energinya, dan membuka matanya. Liu Yi, yang tidak jauh dari sana, secara alami tahu bahwa yangmu telah menyelesaikan terobosannya, dan terbang ke sisi yangmu. Liu Yi menunggu di sini selama satu setengah hari penuh. Yangmu sangat berterima kasih, saat dia berdiri dan berkata, Terima kasih, kaki. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas terobosan menyeluruh Anda juga, memungkinkan keluarga untuk memiliki praktisi alam surga lainnya. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Namun, setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, dan senyuman di wajah cantiknya juga sedikit menghilang. Menggantinya adalah tampilan yang serius, seperti yang dia katakan. Namun, setelah ini, ada beberapa hal yang harus aku diskusikan denganmu. Hati yangmu menegang, dia sudah menebak sesuatu dengan samar. Mungkin, itu adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia hadapi, dan paling ingin dia hindari, tapi dia hanya bisa mendengarkan. Dalam empat jam kamu menerobos, suami selalu ada di sini. Liu Yi berkata, Dua aura ekstrim yang kamu keluarkan, suami juga bisa merasakannya dengan jelas. Saya menjelaskan alasannya kepada suami. Tentu saja, adik perempuan Yao dan kakak yang juga mendengarnya. Tubuh yangmu gemetar mendengar ini, wajahnya memucat, dan dia buru-buru berkata, Kak Yi, kamu berjanji padaku untuk tidak memberitahu siapapun. Ya, aku tidak menepati janjiku. Anda bisa menyalahkan saya, tapi tidak sekarang. Sekarang, dengarkan aku dulu. Liu Yi berkata, Suamiku sangat mengkhawatirkanmu, dan aku juga telah menyarankan metode membuatmu mengorbankan akal sehatmu. Dengan cara ini, kamu tidak perlu hidup dalam menyalahkan diri sendiri. Namun, menurutku ini bukan cara yang terbaik, dan menyuruh suamimu memberikan perintah adalah tindakan yang sangat kejam terhadap suami, dan juga akan membuat nama suami menjadi buruk. Mengorbankan indera spiritual adalah pilihan terburuk. Jika ada cara lain, jangan ambil jalan ini. Aku sudah berbicara dengan kakak yang di depan suamiku. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melemahkan hubungan antara kamu dan kakak yang mulai sekarang, kamu hanya istriku, dan kalian berdua bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan. Liu Yi berkata dengan serius, seseorang adalah seseorang, tidak perlu memiliki pemikiran lain. Mendengar hal tersebut, yang mu kaget bahkan panik. Dia dengan cepat berkata, tapi, bagaimana kita bisa mengabaikan hubungan darah? Iya, seperti bagaimana suamiku bisa mengabaikan garis keturunan klan Kang dan klan Ling, selama kamu mau. Liu Yi berkata, dan untuk mengambil langkah mundur, menurut pendapat saya, apakah itu saudari yang atau Anda, di dalam hati Anda, suami Anda lebih penting daripada yang lain? Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang akan menikahkan. dengan Luan saat kalian semua tahu bahwa kalian telah jatuh cinta satu sama lain. Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh yang mu langsung bergetar. Kata-kata Liu Yi tepat sasaran. Bahkan kalimat ini langsung menyentuh titik sakit dan mengungkapkan masalah paling mendasar dari kedua wanita tersebut. Benar sekali, jika kecantikan yang dan yang mu adalah yang paling penting satu sama lain, dan Luan adalah yang kedua, tidak ada yang akan menikahi Luan. Sebaliknya, mereka akan melarikan diri dan memberikan Luan kepada orang lain. Tapi tak satupun dari kedua wanita itu yang melakukan ini, yang berarti Luan adalah yang terpenting. Karena kamu sudah menikah dengan suamimu, tidak perlu membicarakan hubungan antara kamu dan kakak Yang. Menurutku, itu hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Liu Yi berkata, lebih baik buka hatimu. Kamu dan kakak yang bisa melihat perasaan satu sama lain terhadap suamimu. Dan, mungkin ada perbedaan besar dalam kepribadian kami. Kalau itu aku, selama aku bisa bersama suamiku, belum lagi rumor-rumor ini, biarpun aku harus menanggung keburukan dunia, biarpun aku menjadi musuh dunia, biarpun aku harus membahayakan dunia, aku pasti akan melakukannya. Bersama suamiku. Yang mu menatap kosong ke arah Liu Yi. Kata-kata Liu Yi gila, jika orang lain yang mengatakannya, yang mu mungkin tidak akan mempercayainya. Tapi karena Liu Yi yang mengatakannya, yang mu sangat mempercayainya. Liu Yi awalnya adalah orang seperti itu. Dia mengenali suaminya, dan suaminya adalah segalanya baginya. Orang dan benda lain tidak ada artinya baginya, selama dia bisa bersama suaminya. Suamiku juga punya pemikiran yang sama. Liu Yi berkata, suamiku setuju dengan pandanganku, aku harap kamu bisa melemahkan hubunganmu satu sama lain. Lebih baik merasakan sakit yang singkat daripada sakit yang berkepanjangan. Mungkin dalam waktu singkat akan sangat canggung, dan sulit diterima. Tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja setelah jangka waktu tertentu. Kita mempunyai umur 2000 tahun, kita tidak bisa selalu seperti ini. Yang mu menunduk, hatinya kacau, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi kata-kata Liu Yi sangat penting baginya. Suaminya setuju dengan pandangan ini. Artinya, suaminya ingin menggunakan cara tersebut untuk memperbaiki hubungan keduanya. Yang mu juga sangat jelas bahwa jika hubungan ini berlanjut, seluruh keluarga lu akan menjadi sangat canggung. Hal itu juga akan menimbulkan kesusahan dan kesusahan bagi wanita lain, tak terkecuali suaminya. Jika kamu ingin bersikap baik pada suamimu, ini satu-satunya cara. Liu Yi memandang yang mu dan berkata, lagi pula, ini adalah satu-satunya cara yang baik untuk kalian berdua. Itu cara terbaik. Hati yang mu berantakan, hal semacam ini sangat sulit dia terima. Tapi, memikirkan suaminya. Liu Yi tidak berkata apa-apa, hanya menatap yang mu. Malam sepi, tidak ada suara. Setelah sekian lama, yang mu akhirnya mengangkat kepalanya. Oke, yang mu berkata, saya akan mendengarkan Sister Yi. Liu Yi akhirnya tersenyum, dan berkata, kalau begitu, tunggu di sini sebentar, saya akan membawa Sister yang ke sini. Bahkan jika dia membuat keputusan, setelah mendengar kata-kata Liu Yi, hati yang mu masih menegang. Terlihat jelas kepanikan di matanya. Ingat, lebih baik merasakan sakit yang singkat daripada sakit yang berkepanjangan. Liu Yi berkata dengan lembut, jangan tunda masalah ini. Setelah berbicara, Liu Yi membuka susunan teleportasi dan menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Segera, susunan teleportasi terbuka lagi. Liu Yi kembali, dan tentu saja, kecantikan yang juga muncul. Selama satu setengah hari ini, Liu Yi berbicara dengan si cantik yang, dan si cantik yang juga banyak berpikir. Liu Yi benar, tidak mungkin membiarkan yang mu melakukan perubahan terlebih dahulu. Dia harus membuat pernyataan terlebih dahulu. Dia harus melakukan perubahan terlebih dahulu. Lebih penting lagi, apakah itu demi kebaikan yang mu, kebaikan Luan, atau demi kebaikan keluarga, dia harus melakukan ini. Dalam satu setengah hari ini, dia terus-menerus menyesuaikan keadaan pikirannya dan membayangkan menghadapi yang mu. Liu Yi berkata bahwa dia harus mengubah sikapnya. Dia seharusnya tidak memperlakukan yang mu sebagai anaknya sendiri, tetapi sebagai individu mandiri yang memiliki hubungan yang setara dengannya. Jangan terlalu khawatir, menyerahkan hal terpenting untuk mendapatkan hubungan terbaik di masa depan. Ketika yang mu melihat kecantikan yang, matanya jelas dipenuhi kepanikan. Bahkan jika dia sudah memasuki alam surga, alam yang sama dengan kecantikan yang, dia masih tidak bisa menyesuaikan keadaan pikirannya. Liu Yi melihat pemandangan ini dan memecahkan kemacetan. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara, memperlihatkan senyuman untuk meredakan suasana, dan berkata, Saudari yang, di masa depan, panggil yang mu, adikmu, seperti saya, atau panggil saja dia, adik kecil. Si cantik yang memandang Liu Yi, bagaimanapun juga, kepribadiannya dewasa dan dingin. Dia bisa lebih tenang dalam segala situasi. Jadi meskipun hatinya juga sedang kacau, dia tidak mengungkapkannya. Dia tampak sangat tenang di permukaan. Kemudian, kecantikan yang memandang yang mu, menatap wajahnya dengan penuh kepanikan. Hubungan khusus antara keduanya harus diakhiri. Demi kebaikan yang mu, dan untuk seluruh keluarga. Si cantik yang menarik nafas dengan lembut, lalu bibir dinginnya sedikit terbuka, dan berkata, Adik. Tubuh halus yang mu segera bergetar. Yang mu menatap kecantikan yang dengan tatapan kosong. Matanya langsung memerah. Kepanikan di matanya menjadi kabur karena kelembapan. Dia juga merasa dunianya sedang runtuh. Liu Yi melihat pemandangan ini. Dia sangat jelas betapa sulitnya bagi orang normal untuk menerima ini. Itu berarti etika dunia normal telah hancur total. Namun masalahnya, hal ini tidak bisa disalahkan pada suaminya. Kedua gadis itulah yang menyebabkan hasil ini. Seperti yang dia katakan, suaminya yang menikahi dua gadis sekaligus sudah dipermalukan oleh semua orang di dunia. Dia sudah membawa keburukan besar, tapi suaminya tidak pernah mengatakan apapun. Dia tidak ingin lagi suaminya menanggung akibat dari kesalahan kedua gadis itu. Jadi, dia harus membuat kedua gadis itu berubah. Jika ada yang harus disalahkan, mereka hanya bisa menyalahkan hubungan buruk mereka. Air mata Yangmu jatuh, tapi Liu Yi sangat kejam. Dia mengingatkan, adikmu, giliranmu. Tubuh halus Yangmu bergetar lagi. Dia mengangkat tangannya, ingin menghapus air matanya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menggunakan sepasang mata kabur untuk melihat kecantikan Yang. Setelah berjuang beberapa saat, Yangmu akhirnya membuka mulutnya dan berkata sambil menangis, Kak. Kakak. 3743. Di dalam gunung di delapan benua kuno. Formasi teleportasi tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh cantik keluar. Bukan orang lain selain Liu Yi. Disinilah Luan belajar. Saat ini, tentu saja, Luan sedang belajar di sini. Dengan bantuan Liu Yi, pemahamannya tentang bahasa klan roh dan ingatannya tentang peradaban klan roh menjadi lebih baik. Jika terus seperti ini, dia yakin dia bisa meminta Fuyueni untuk datang dan mengujinya dalam beberapa hari. Selama dia lulus ujian, dia bisa melanjutkan ke studi tahap kedua. Namun, kali ini, Liu Yi kembali setelah satu setengah hari. Luan tahu bahwa masalah Yangmu telah diselesaikan. Kakak Yi, Luan memandang Liu Yi dan bertanya, bagaimana kabar kakakmu? Dia baik-baik saja, dia sudah selesai dengan pengasingannya, wilayahnya stabil. Liu Yi tersenyum, saya baru saja meminta sister yang untuk menyesuaikan hubungan mereka. Mereka berdua bersedia berubah. Sulit untuk menahannya pada awalnya, tetapi itu lebih baik daripada menundanya. Membicarakan hal ini, Luan merasakan banyak tekanan di hatinya. Pertama, dia tahu dia salah. Dia terlalu bodoh. Kedua, kedua wanita itu adalah istrinya. Dia tidak ingin mereka terlalu menderita. Memikirkan hal ini, hati Luan menjadi sangat rumit. Jika si cantik Yang dan Yangmu tidak memiliki hubungan apapun, meskipun mereka bersaudara, itu akan jauh lebih baik daripada sekarang. Banyak sekali pria yang ingin menikahi sepasang saudara perempuan. Mereka tidak akan membiarkan kedua wanita itu menanggung terlalu banyak kritik. Malam ini, aku akan membiarkan adikmu beristirahat malam ini. Dia sudah sangat lelah karena menerobos. Selain apa yang terjadi malam ini, dia harus tidur yang nyenyak. Liu Yi berkata, besok pagi, suami akan pergi mencarinya dan menemaninya hari itu. Suamiku, kamu tidak perlu berinisiatif membicarakan hal ini. Jika ya, kita dapat berbicara dengan normal. Luan mengangguk, oke. Kemudian, Liu Yi terus tinggal di sini, menemani Luan belajar. Dia juga membantu Luan meningkatkan kemampuan bahasa klan rohnya. Faktanya, ada catatan tambahan pada banyak kata yang umum digunakan oleh Spirit Race. Perbedaan antara pengucapan kata sehari-hari dan pengucapan resmi terlihat jelas. Luan harus membuat pidatonya lebih sehari-hari agar Liu Yi merasa nyaman dan mengizinkannya pergi ke Spirit Race. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi-pagi sekali, sinar matahari menembus kegelapan dan membangunkan seluruh daratan. Di bawah tanah, di pavilion pribadi di ruang bawah tanah, sinar matahari secara alami tidak bisa sampai di sini, jadi Yangmu masih tertidur lelap. Tadi malam, dia hanya menghabiskan waktu singkat bersama si cantik yang dan Liu Yi. Setelah Liu Yi meminta mereka mengubah cara mereka memanggilnya, dia pergi bersama si cantik yang. Lagi pula, hal semacam ini tidak bisa diburu-buru atau dipaksakan. Hanya jika kondisinya tepat, kesuksesan akan tercapai secara alami. Oleh karena itu, setelah Yangmu kembali ke pavilion pribadinya untuk beristirahat sendirian, dia bersembunyi di tempat tidurnya dan menangis. Dia seharusnya sangat senang karena baru saja berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Yang mu mungkin adalah orang yang paling kesal. Tadi malam, dia menangis lama sekali. Dia tidak tahu kapan dia tertidur. Dalam tidurnya yang mengantuk, dia memimpikannya banyak hal. Banyak sekali hal di masa lalu yang rusak, tetapi di tengah kehancuran itu, dia sepertinya melihat masa depan yang lebih cerah dan indah. Akhirnya, setelah adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam tidurnya, dia tiba-tiba bermimpi bahwa Liu Yi memberitahunya bahwa suaminya akan datang menemuinya di pagi hari. Jam berapa waktu itu? Yang mu takut dia akan melewatkan waktu. Hal ini membuat tubuh halusnya bergetar hebat, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Membuka matanya yang indah, dia menemukan Luan sedang duduk di tepi tempat tidur. Yang mu terkejut. Adegan ini, ditambah dengan berbagai hal dalam tidurnya, membuatnya merasa sangat tidak nyata. Dia bahkan menggosok matanya dan menemukan bahwa Luan benar-benar sedang duduk di tepi tempat tidur dan menatapnya. Dia segera bangun dengan sangat gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Dengan tubuh halus dalam pelukannya, Luan tersenyum, memeluk istrinya dan bertanya dengan lembut, bagaimana kabarnya? Melihatmu tidur nyenyak, aku tidak mengganggumu. Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Yang mu dalam pelukannya mengangguk lembut dan berkata dengan lembut, En. Namun, yang mu sangat sentimental. Dia tahu suaminya datang menemaninya hari ini dan tidak akan peduli dengan waktu. Jadi, dia tetap dalam pelukan Luan dan tidak ingin pergi. Melihat penampilan istrinya, senyum Luan semakin lebar. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu tidak ingin berpelukan seperti ini selama sehari, kan? Anda tidak ingin keluar. Faktanya, yang mu sangat ingin tetap seperti ini sepanjang hari. Namun, dia juga ingin jalan-jalan bersama suaminya. Dia hampir tidak punya waktu seperti itu. Yang mu akhirnya meninggalkan pelukan Luan. Dia menatap Luan dan berkata dengan lembut, suamiku, tunggu aku. Aku akan cepat. Kemudian, yang mu turun dari tempat tidur dan merapikan dirinya. Benar saja, tidak lama kemudian, yang mu mengenakan pakaiannya dan berdiri di depan Luan. Pakaian yang mu sangat sederhana dan elegan. Ini benar-benar berbeda dari saat Luan pertama kali bertemu dengannya. Pada saat itu, meskipun yang mu tidak terlalu boros dan tidak banyak memakai emas dan perak, memang ada banyak hiasan indah di tubuhnya. Dan sekarang, yang mu jarang mengenakan aksesoris yang mewah dan indah, dan dia tidak merias wajah sama sekali. Mungkin karena hal yang dia pedulikan berbeda. perubahan kepribadian yang mu membuat segalanya berubah. Luan tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik. Selama itu bisa membuat istrinya merasa nyaman, dia bisa menerimanya. Meskipun dia tidak merias wajah apapun, yang mu tetap memiliki kecantikan kelas satu. Setelah yang mu dengan lembut berbalik di tempat, dia bertanya pada Luan, suamiku, apakah aku cantik seperti ini? Cantik, Luan berkata dari lubuk hatinya, kamu sungguh cantik. Kemudian, Luan bangkit, memegang tangan istrinya, dan berkata, ayo pergi. N, yang mu menjawab dengan lembut. Segera, Luan menggunakan kekuatan luar angkasa dan menghilang bersama yang mu dari ruang bawah tanah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sebenarnya yang mu tidak tidur lama. Ini bahkan belum sampai satu jam. Namun bagi alam surga, satu jam sudah cukup lama. Cukup tidur dan istirahat. Dan karena tubuh alam surga sangat kuat, mata yang mu tidak membengkak bahkan setelah menangis dalam waktu lama. Mata indahnya sangat cerah. Saat ini, di puncak gunung. Gunung ini sangat tinggi dan indah. Luan membawa Liu Yi langsung ke puncak gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup di sini, membuat orang merasa sangat nyaman. Saat ini, matahari perlahan terbit di Cakrawala di luar pegunungan. Itu sangat indah. Sangat cantik, yang mu memuji. Luan tersenyum dan menemani yang mu mengobrol dan menyaksikan matahari terbit. Sampai matahari terbit benar-benar berakhir, dia berkata kepada yang mu, apakah kamu ingin melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Yang mu sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia menatap suaminya dengan sedikit kebingungan. Luan tidak menjelaskan banyak hal. Sebaliknya, dia memegang tangan istrinya lagi dan menggunakan kekuatan ruang untuk berteleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, di atas bintang. Sebuah ruang tiba-tiba berfluktuasi, dan dua sosok keluar darinya. Itu adalah Luan dan Yang mu. Yang mu hanya merasakan ruang di sekitarnya menjadi gelap sesaat, dan setelah kegelapan, yang masuk ke matanya adalah pemandangan indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tanah berwarna ungu mudah sepertinya dibentuk oleh permata. Ada pemandangan bintang yang sangat berbeda di langit, yang segera membuat tubuh halus Yang mu bergetar. Ini, Yang mu melihat semua ini dengan kaget. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah bintang di luar bintang abadi. Luan menjelaskan kepada istrinya. Saat ini dia bukan lagi orang yang baru saja meninggalkan bintang abadi. Dia telah memunjungi banyak bintang di negara ini, dan ini hanya salah satunya. Dia berkata, Ayo jalan-jalan ke sini. Aku akan membawamu ke bintang lain nanti. Yang mu secara alami sangat senang dan bersemangat. Dapat meninggalkan bintang abadi dan melihat bintang di luar adalah sesuatu yang dirindukan semua orang. Meskipun bintang manapun tidak sekuat bintang abadi, juga tidak sespektakuler bintang abadi, orang selalu penasaran. Tidak terkecuali Yang mu. Luan membawa Yang mu ke banyak tempat untuk melihat berbagai pemandangan bintang. Mereka bahkan berjalan-jalan di sekitar kota manusia bintang kehidupan ini sebentar sebelum berangkat. Luan membawa Yang mu ke bintang berikutnya. Tempat yang dia pilih secara alami sangat indah dan tidak ada pemandangan di bintang abadi. Dan ini juga membuat Yang mu benar-benar merasakan luasnya dan keajaiban sungai bintang surgawi. Dia merasa terlalu banyak akal sehatnya yang telah rusak. Dia tidak menyangka bumi akan memiliki begitu banyak penampakan berbeda. Dia tidak menyangka lautan akan mengalami banyak perubahan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa beberapa bintang akan terus memancarkan energi. Itu bahkan tidak seperti bintang biasa. Sama seperti ini, Luan menemani Yang mu berkeliling berbagai bintang sepanjang pagi. Siang hari, Luan membawa Yang mu menjadi bintang. Setelah menyantap beberapa makanan unik sang bintang, mereka kembali ke bintang abadi di sore hari. Kembali ke bintang abadi segera membuat Yang mu merasa bahwa dia membumi. Bahkan jika mereka keluar tur sepanjang pagi, Yang mu masih merasa itu tidak nyata. Itu adalah bintang abadi yang membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Alasan mengapa Luan kembali sepanjang pagi adalah karena dia punya pengaturan lain di sore hari. 3744 Tepat setelah tengah hari, Luan dan Yang mu kembali. Sebenarnya Yang mu belum cukup bersenang-senang di luar, tapi dia akan mendengarkan pengaturan suaminya. Baginya, semuanya sudah diatur oleh suaminya, dan dia hanya perlu mengikutinya. Setelah kembali, tempat pertama Luan membawa Yang mu tidak lain adalah markas besar aliansi tripartit. Luan jarang berpartisipasi dalam urusan aliansi, apalagi urusan aliansi hidup dan mati. Dia jarang terlihat. Bahkan jika dia muncul, dia hanya akan pergi ke kantor Liu Yi, dan hanya akan pergi ke tempat lain kecuali ada sesuatu. Namun, kali ini Luan tidak membawa Yang mu ke kantor Liu Yi. Itu bahkan bukan aliansi hidup dan mati, tapi, dua aliansi lainnya dari aliansi tripartit. Pertama, Luan membawa Yang mu ke Kam Semoku untuk mengunjungi suku penyebaran bintang. Baru-baru ini, Luan bersiap untuk meminjam beberapa buku tentang intelijen dari Stars Preading 3B, jadi dia harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Luan membawa Yang mu menemui utusan Suci Yan Sing. Ini adalah pertama kalinya Yang mu dibawa oleh Luan untuk bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi sendirian. Meskipun Luan memiliki hubungan yang baik dengan utusan Suci Yan Sing, dan mereka sering bertemu, mereka lebih seperti teman daripada Junior. Namun, Yang mu sangat gugup untuk bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi. Lebih penting lagi, dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Biasanya, Luan akan membawa Yao Yao dan Liu Yi sendirian, dan bahkan si cantik yang jarang mendapat kesempatan seperti itu. Namun, kali ini, dia berdiri di samping Luan, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup. Utusan Suci Yan Sing juga terkejut melihat Luan membawa Yang mu ke sini. Namun, Utusan Suci segera menyadari perubahan di alam Yang mu, dan segera memberi selamat kepada Luan, berkata, saya tidak menyangka kamu memiliki istri lain yang telah memasuki alam Surgawi, kamu membuat iri orang lain. Terima kasih atas pujianmu, Utusan Suci. Luan jelas bahagia dari lubuk hatinya, dan itu bukanlah sebuah akting. Setelah mengobrol dengan orang Suci itu, Luan pergi. Dia tidak menyebutkan apapun tentang buku itu. Bagaimanapun, Yang mu ada di sini. Dia tidak bisa memberitahu Yang mu tentang hal itu. Luan membawa Yang mu ke aliansi Sekte Semoku. Secara logika, orang pertama yang berkunjung tentu saja adalah sekutu mereka. Namun, aliansi Sekte saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Guru Surgawi tingkat 9 semuanya ada di sini untuk waktu yang lama, dan mereka dapat bertemu satu sama lain setiap hari. Setiap orang sering berdebat dan berkultivasi, dan pada dasarnya berkumpul bersama setiap hari sepanjang hari. Karena itu, ketika Luan tiba, dia melihat sebagian besar guru Surgawi tingkat 9 sekaligus. Setelah dua pertempuran tersebut, 90 master Surgawi tingkat 9 yang asli di Sekte tersebut telah dikurangi menjadi 71. Penurunan tajam dalam rasa krisis ini membuat guru Surgawi tingkat 9 yang awalnya nyaman menjadi lebih rajin belajar dari Wang Yang Cheng. Setelah mengetahui kedatangan Luan, Wang Yang Cheng jelas menjadi lebih bersemangat. Orang-orang di sini bukan tandingannya. Meskipun Luan bukan tandingannya, dia tahu bahwa Luan memiliki terlalu banyak hal yang dapat dia pelajari darinya. Saudara Lu, Anda di sini. Wang Yang Cheng memimpin dan dengan bangga terbang di depan Luan. Ketika mereka melihat kedatangan Luan, banyak guru Surgawi tingkat 9 berhenti bertarung. Luan saat ini sudah melonjak dan tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Banyak dari orang-orang ini telah menyinggung Luan sebelumnya, dan bahkan menginginkan nyawa Luan. Sekarang Luan ada di sini, bagaimana mungkin mereka tidak segera pamer. Pemimpin aliansi Lu. Pahlawan Lu. Saudara Lu. Untuk sesaat, segala macam nama muncul untuk Luan, menyebabkan Luan sedikit terkejut. Namun, mereka semua menangkupkan tangan dan membalas salam tanpa ada arogansi atau kekasaran. Pada saat yang sama, guru Surgawi tingkat 9 ini segera menyadari perubahan di alam Yang Mu. Karena dia baru saja menerobos kurang dari dua hari yang lalu, kekuatan Yang Mu belum sepenuhnya terkendali, jadi semua orang segera menyadari bahwa Yang Mu telah memasuki alam guru Surgawi tingkat 9. Saya tidak menyangka Nyonya Lu akan menerobos. Pemimpin Sekte Bumi Huang Ding sangat terkejut dan berkata, Selamat Nyonya Lu. Selamat juga, Saudara Lu. Dengan cara ini, hanya klan Lu saja yang memiliki empat ahli tingkat surga, dan ini tidak termasuk saudara Lu. Semua orang mengangguk, mereka juga kaget. Luan memiliki tujuh istri, dan empat di antaranya telah memasuki tingkat surga. Perlakuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada banyak guru Surgawi tingkat 9 yang memiliki kelompok istri dan selir, namun tidak satupun dari mereka yang benar-benar memiliki empat istri tingkat surga pada saat yang sama, belum lagi Tuan Muda Klan Fu yang bahkan lebih kuat. 5. Istri Tingkat Surga Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, ketika semua orang melihat Yangmu, mereka tidak bisa tidak memikirkan hubungan antara Yangmu dan kecantikan Yang. Ini tidak bisa dihindari. Meskipun terobosan Yangmu telah mengejutkan semua orang, dan dia sekarang berada di level yang sama dengan mereka, masih banyak orang yang memiliki emosi lain di mata mereka, terutama wanita di antara 71 guru Surgawi tingkat 9. Persepsi Luan sangat kuat, terutama dengan kekuatan kematian. Persepsinya terhadap emosi negatif jauh melampaui orang lain. Dia secara alami memperhatikan bahwa beberapa orang memiliki perasaan penolakan yang kuat terhadap Yangmu, dan ini juga alasan mengapa dia secara khusus membawa Yangmu ke sini. Luan menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua orang, Saudarimu telah memasuki tingkat surga. Di masa depan, dia mungkin akan mewakiliku dan serikat hidup dan mati untuk melakukan banyak pertukaran dengan semua orang. Aku harap semua orang dapat bersabar dengannya. Kakakmu. Mendengar dua kata ini, hati semua orang jelas terkejut. Meskipun semua orang cerdik dan tenang, mereka tidak menunjukkan apapun di permukaan, dan bahkan sangat sopan. Namun, dari gelar ini, selain perkataan Luan bahwa Yangmu akan mewakili persatuan hidup dan mati untuk melakukan pertukaran dengan dunia luar, itu berarti pentingnya Yangmu di hati Luan, serta di persatuan hidup dan mati. Telah meningkat pesat. Benar sekali, memang demikian adanya. Yangmu telah memasuki tingkat surga. Liu Yi secara alami tidak bisa membiarkan dia terus berkultivasi seperti sebelumnya, dan harus memikul sebagian tanggung jawab. Setelah Luan mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk secara pribadi membawa Yangmu ke sini. Dengan cara ini, Yangmu akan lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu di masa depan. Namun, ini hanyalah tujuan kedua Luan. Tujuan terpenting Luan adalah membuat semua orang mengetahui sikapnya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa Yangmu bukanlah yang disebut sebagai hadiah kecantikan yang untuk menjilatnya. Sebaliknya, dia adalah istrinya yang sangat dia cintai. Dengan cara ini, rumor tersebut bisa dimusnahkan. Bagus-bagus-bagus. Petik 2 Ketika kata-kata Luan keluar, meskipun semua orang terkejut, mereka tetap menangkupkan tangan dan setuju. Mustahil bagi mereka untuk tidak memberikan wajah Luan. Banyak dari guru surgawi tingkat 9 yang sangat cerdas. Mereka dengan cepat memahami maksud Luan dan segera menangkupkan tangan mereka dan berkata kepada Luan, yakinlah, aliansi Master Lu. Di masa depan, setiap kali nyonya Lu datang, kerjasama pasti akan berhasil. Melihat semua orang setuju, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, saya berhutang budi atas kebaikan semua orang. Saya berterima kasih kepada semua orang atas nama saudarimu. Terima kasih kembali. Petik 2 Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, Luan membawa Yangmu dan pergi. Terlebih lagi, dia memegang tangan Yangmu dan pergi di depan mata semua orang. Dia tidak menyembunyikan kepedulian dan cintanya pada Yangmu. Setelah Luan pergi, seluruh tempat menjadi sunyi. Namun, dengan sangat cepat, tempat itu menjadi berisik lagi. Selain itu, semua orang tidak terus berdebat dan berkultivasi. Sebaliknya, mereka berpisah dan berdiskusi. Meskipun mereka tidak mengerti sebelumnya, semua orang sekarang mengerti. Bahkan Wang Yang Cheng yang fanatik seni bela diri pun bereaksi. Harus diketahui bahwa setelah Yao, si cantik Yang, dan Liu Yi menerobos ke alam surga, Luan tidak secara khusus membawa Yangmu menemui mereka. Tujuannya kali ini sangat jelas. Itu untuk memberitahu semua orang pentingnya Yangmu dalam hati Luan. Orang pintar akan mengerti bahwa sudah waktunya membiarkan bawahannya tutup mulut dan berhenti bergosip. Bahkan jika mereka tidak memberikan wajah Luan, berbicara tentang dua ahli alam surga seperti ini bukanlah hal yang baik. Belum lagi, masih ada Luan yang belum diketahui pencapaiannya di masa depan. Jika mereka menyinggung Luan karena ini, itu tidak perlu. Fakta membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pintar. Dengan sangat cepat, semua orang pergi satu demi satu. Mereka memerintahkan bawahannya di markas besar aliansi tripartit untuk memperingatkan dengan tegas anggota sekte mereka sendiri agar tidak membicarakan masalah ini. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar tidak ada seorang pun di kota yang mereka kuasai yang membahas masalah ini. Meski hal ini memang bertentangan dengan etika, namun kontribusi Luan terhadap umat manusia dan perang sudah besar, belum lagi kemungkinan di masa depan. Dalam hal ini, mereka akan menutup mata, atau hanya menutup kedua mata, seolah-olah mereka tidak mengetahui hal ini dan tidak dapat melihat masalah ini. Bagi Luan yang membawa yang mu ke sini, itu berarti Luan sudah sangat prihatin dengan masalah ini. Apapun yang terjadi, mereka tidak perlu membiarkan diskusi semacam ini berlanjut. Kalau tidak, itu tidak baik bagi siapapun. 3.745 Luan membawa yang mu ke perkemahan naga. Di Kam Naga, meskipun mereka tidak membahas terlalu banyak tentang kehidupan pribadi Luan seperti manusia, karena mereka bukan ras yang sama, tidak ada gunanya membahasnya. Namun, bukan berarti tidak ada binatang aneh yang mendiskusikannya. Entah itu manusia atau binatang aneh, hanya ada sedikit ras yang membiarkan hal seperti ini terjadi. Luan membawa serta yang mu, dan prosesnya hampir sama dengan bertemu orang-orang dari sekte tersebut. Meskipun Raja Naga tidak yakin apa tujuan Luan seperti orang-orang dari sekte tersebut, mereka menyadari pentingnya yang mu bagi Luan. Mereka tidak peduli dengan kehidupan pribadi Luan, jadi mereka hanya perlu memerintahkan semua orang untuk tidak terlalu memperhatikannya. Setelah duduk beberapa saat di perkemahan naga, Luan membawa yang mu kembali ke aliansi hidup dan mati. Dibandingkan dengan dua aliansi lainnya, aliansi hidup dan mati adalah yang paling penting. Lagi pula, orang-orang di sini sering terlihat, dan rumor yang didengar yang mu sebagian besar berasal dari aliansi hidup dan mati. Karena itu, Luan harus memberitahu semua anggota aliansi hidup dan mati bahwa dia peduli pada yang mu, dan menyadari bahwa hubungan mereka berdua adalah suami istri sejati, dan bukan anak perusahaan atau pendamping. Bagian tersulit dari aliansi hidup dan mati adalah aliansi surgawi. Setelah era kuno ke-8, dibawa kekuasaan klan Hachiko, etiket peradaban semoku terus-menerus dilemahkan. Oleh karena itu, kalaupun hal semacam ini terjadi, sekalipun hal semacam itu menimbulkan kritik, itu hanya sebatas diskusi pribadi, dan tidak akan pernah ada penolakan terbuka. Bagaimanapun, etiket telah dilemahkan, dan pribadi, ditingkatkan, dan penerimaan terhadap hubungan non-tradisional juga meningkat. Namun, anggota aliansi surgawi adalah orang-orang yang menerima sepenuhnya peradaban semoku. Baik itu berbagai ras atau orang-orang yang tinggal di dunia bawah tanah, mereka dengan ketat mengikuti peradaban semoku, dan penolakan mereka terhadap hal semacam ini bahkan lebih tinggi. Faktanya, banyak rumor yang tersebar dari Celestial Alliance hingga ke telinga Beauty Yang dan Yangmu. Bahkan ada orang yang menolak kedua wanita tersebut di permukaan. Liu Yi baru saja memberitahu Luan tentang hal ini baru-baru ini, jadi tugas utamanya hari ini adalah menyelesaikan masalah ini. Luan membawa Yangmu ke Persatuan Es dan Api. Persatuan Es dan Api didirikan oleh Luan dan Liu Yi. Status mereka yang bergabung dengan Persatuan Es dan Api telah meningkat pesat, dan mereka juga menerima banyak bantuan materi dari Persatuan. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Luan dan jarang membicarakan kehidupan pribadi Luan secara pribadi, apalagi menolak kecantikan Yang dan Yangmu. Mereka semua sangat menghormati tujuh putri klan Lu dan tidak pernah mengkritik aspek ini. Namun, saat Luan membawa Yangmu untuk bertemu dengan beberapa teman Persatuan Es dan Api, semua orang sedikit terkejut. Pertama, karena terobosan Yangmu. Kedua, karena Luan membawa Yangmu sendirian. Ini adalah perlakuan yang belum pernah diterima Yangmu sebelumnya. Luan bertemu banyak teman. Semua orang ada di Union, jarang melihat orang-orang ini. Orang-orang seperti Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, Cheng Ping, Du Saus, dan Ling Chong semuanya adalah pembantu penting Luan. Ada juga orang-orang seperti Bian Qingliu dan Chu Yue. Salah satunya adalah teman yang sangat dihargai oleh Luan, dan yang lainnya adalah anggota keluarga yang dengan tulus diperlakukan oleh Luan sebagai saudara perempuan. Bian Qingliu masih membantu di Persatuan Es dan Api. Bagaimanapun juga, kebijaksanaan dan temperamennya sangat luar biasa. Chu Yue selalu berada di sisi Bian Qingliu. Meskipun Bian Qingliu bukan lagi manusia dan banyak orang merasa kasihan, Luan sangat yakin bahwa Bian Qingliu tidak menyesalinya sama sekali, apalagi menyesalinya. Dia sangat senang bisa bersama Chu Yue. Luan, yang selalu memperlakukan Chu Yue sebagai saudara perempuan, sangat lega karena Chu Yue bisa bersama Bian Qingliu. Setelah bertemu teman-temannya, tibalah waktunya berangkat ke tempat tersulit. Ayo pergi, Luan berkata kepada istrinya, ayo pergi ke Celestial Union. Sebenarnya dalam proses kunjungannya, Yang Mu juga memahami apa yang dilakukan suaminya. Meski dia tidak sempat mengatakannya, dia sangat tersentuh. Namun, ini juga membuatnya sadar bahwa mereka pasti akan pergi ke Celestial Union. Ketika dia memikirkan tentang Celestial Union, hati Yang Mu akan panik. Bahkan pada saat ini, ketika Luan berbicara, ekspresi Yang Mu masih menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Dia bahkan tidak segera bergerak. Luan melihat semua ini, dan itu membuat Luan menyadari betapa besarnya tekanan yang diberikan Celestial Union kepada istrinya. Luan memegang tangan Yang Mu dan berkata lagi, aku di sini. Tidak apa-apa. Merasakan kekuatan tangan suaminya, Yang Mu mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Dengan suaminya di sisinya, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Faktanya, dia jarang pergi ke Celestial Union untuk melakukan sesuatu. Dia juga sangat takut untuk pergi. Namun, kali ini dia ditakdirkan untuk pergi. Setelah ini, Luan memimpin Yang Mu ke tempat berkumpulnya Celestial Union. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada sore hari, sebagian besar penduduk Celestial Union sedang mengolah atau bertukar petunjuk di dataran luas di luar markas besar Aliansi Tripartit. Luan mengetahui hal ini, dan dia telah memberi mereka petunjuk sebelumnya. Tentu saja, dia tahu lokasinya. Oleh karena itu, dia membawa Yang Mu bersamanya dan berteleportasi langsung ke tempat ini. Ketika Luan dan Yang Mu muncul, banyak anggota Celestial Union yang sedang berkultivasi atau bertukar petunjuk segera berhenti dan menoleh untuk melihat mereka. Yang lebih menarik perhatian mereka adalah, Tangan Luan memegang tangan Yang Mu. Banyak orang mengerutkan kening, dan sorot mata mereka berubah. Penanggung jawab Celestial Union, Suhe, juga hadir. Dia segera terbang ke depan Luan dan menangkupkan tangannya. Tuan Persatuan. Setelah ini, Suhe memandang Yang Mu. Dia selalu bersikap sangat sopan kepada Yang Mu dan tidak pernah menolaknya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Selamat kepada istri ketua Persatuan karena telah memasuki alam surgawi. Terima kasih. Yang Mu masih baik-baik saja menghadapi Suhe dan menjawab dengan lembut. Namun, menghadapi ahli alam surgawi lainnya yang hadir, Yang Mu berada di bawah banyak tekanan. Luan secara alami merasakan emosi setiap orang yang hadir dengan jelas. Kalaupun dia hadir, banyak sekali emosinya, apalagi saat dia tidak hadir. Tampaknya keadaannya lebih serius dari yang dia kira. Emosi orang-orang ini mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengisyaratkan tindakan. Jika itu hanya isyarat, orang-orang ini mungkin tidak akan berubah sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata kepada semua anggota Celestial Union yang hadir, ada yang ingin saya katakan kepada semua orang. Karena Luan ingin mengatakan sesuatu, semua orang secara alami terbang ke depan Luan dan menunggu dia berbicara. Tidak hanya orang-orang dari Celestial Union di dataran, tetapi ada juga orang-orang dan binatang aneh dari dua serikat lainnya. Namun, mereka semua dapat melihat bahwa Celestial Union mempunyai sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Saat ini, tidak ada yang berani naik dan mengganggu mereka. Mereka hanya dapat melihat dari jauh dan mencoba mendengarkan untuk melihat apakah mereka dapat mendengar sesuatu. Karena Luan akan berbicara di sini, dia tidak akan menyembunyikan atau menahan diri. Apakah manusia lain dan binatang aneh dapat mendengarnya atau tidak, itu urusan mereka. Luan tidak sengaja merendahkan suaranya. Dia berkata kepada 17 orang di depannya, saya tahu ada banyak suara tentang saya di Celestial Union. Begitu dia mengatakan ini, Yangmu terkejut dan memandang Luan dengan panik. 17 orang di depannya juga tercengang dan menatap Luan dengan kaget. Meskipun Luan hanya mengatakan tentang dirinya sendiri dan bukan tentang kecantikan Yang dan Yangmu, karena dia membawa Yangmu ke sini, jelas bahwa dia sedang membicarakan masalah ini. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkannya sepenuhnya adalah untuk memberi kelonggaran satu sama lain. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah, jangan mengkritik istri saya manapun. Suara Luan sangat serius, dan bahkan ada keganasan yang jarang terjadi di dalamnya. Beliau berkata, semua istriku menikah denganku dengan tulus dan terbuka. Jika saya tidak setuju, mereka tidak akan menjadi istri saya. Dengan kata lain, akulah yang menikahi mereka. Bahkan jika semua orang ingin berdiskusi dan mencelah saya, targetnya haruslah saya. Luan memandang semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersedia dikecam oleh semua orang, dan saya tidak memiliki keluhan tentang hal itu. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun bergosip tentang istriku. Inilah inti sari saya. Kamu boleh merasa tidak puas denganku, tapi kamu hanya bisa merasa tidak puas denganku. Luan berkata, saya harap kamu dapat mengingat ini. Petik 2. Petik 2. Hu. Angin kencang bertiup, dan sesaat yang terdengar hanya suara angin. 19 orang dari Celestial Union semuanya melihat ke arah Luan. Hati Zuhye sedikit rumit. Faktanya, dia tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang kehidupan pribadi Luan, dan dia sebenarnya tidak membahasnya. Dia merasa itu sangat membosankan. Namun ia tahu bahwa urusan keluarga Luan memang menjadi topik perbincangan banyak orang. Banyak orang di Celestial Union sering membicarakannya, dan hal ini memang benar adanya. Sekarang Luan secara pribadi datang untuk membicarakan masalah ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa setuju, tapi ini bukanlah tugas, tapi kebiasaan sekuler. Dia tidak bisa memerintahkan orang lain untuk setuju. Jadi Zuhye hanya bisa melihat yang lain dan melihat bagaimana reaksi mereka. Bagus. Di tengah kesunyian, tiba-tiba sebuah suara memecah kesunyian. Itu adalah elit tingkat surga dari salah satu klan, dan dia menanyai Luan, saya akui bahwa kata-kata ketua aliansi masuk akal. Lalu izinkan saya bertanya kepada ketua aliansi, sebelum melakukan ini, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan dikritik oleh orang lain? 3746. Luan menoleh untuk melihat orang ini dan berkata, saya telah memikirkannya. Lalu kenapa kamu masih ingin melakukannya? Orang ini bertanya lagi. Karena aku menyukainya. Luan berkata, dibandingkan mendapatkannya, kecaman orang lain tidak layak untuk saya perhatikan. Balasan Luan segera membuat semua orang menarik nafas. Kata-kata Luan sangat jelas. Kata, saya tidak peduli, langsung membuat orang-orang ini menelan semua kata-katanya. Jika saya tidak peduli, apalagi yang perlu dibicarakan. Tidak peduli seberapa banyak mereka berdiskusi, masalah ini tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Luan memandang istrinya. Dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini di depan istrinya, namun kenyataannya, dia tidak bisa membiarkan istrinya pergi dan berbicara dengan orang-orang ini. Selain itu, membiarkan istrinya melihat sikapnya juga merupakan hal yang baik. Dia ingin memberikan kepercayaan istrinya di depan orang luar. Karena dia menyukai kecantikan yang dan yang mu maka dia menikahi mereka. Bukan kedua wanita itu yang berinisiatif untuk menikah dengannya. Inilah perbedaan mendasarnya. Jika kata-kata ini disebarkan, semua orang di dunia akan melihat sikapnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Luan berkata, jika tidak ada yang perlu dikatakan, dan kamu tidak menentang permintaanku, aku akan pergi dulu. Semua orang memandang Luan dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Luan hanya meminta mereka untuk berhenti mengkritik ketujuh wanita tersebut dan tidak meminta mereka untuk mengutuknya secara pribadi. Terlebih lagi, dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, membuat semua kata-kata yang ingin mereka ucapkan menemui jalan buntu. Semua orang tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Luan juga tidak menunggu sampai orang-orang ini mengerti. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saudarimu dan aku masih ada yang harus dilakukan. Kami akan pergi dulu. Kakakmu. Ketika semua orang mendengar bagaimana Luan memanggil yang mu, hati mereka menegang. Namun, cara mengatasinya adalah pilihan Luan. Mereka tidak bisa dan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Faktanya, orang-orang ini masih mengagumi Luan. Bagaimanapun, yang kuat akan selalu dihormati. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak puas, mereka tidak ingin berselisih dengan Luan. Jika tidak, mereka tidak akan terus berada di persatuan hidup dan mati yang dipimpin oleh Luan. Kesalahan Luan hanya pada tingkat moral. Semua orang masih menangkupkan tangan untuk mengantarnya pergi. Setelah Luan dan Yangmu pergi, semua orang tidak bubar untuk beberapa saat. Suhe berbalik dan memandang semua orang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya tidak mengutarakan pendapat saya sebelumnya. Sebenarnya, saya setuju dengan Ketua Aliansi. Dia hanya bisa menyalahkan Ketua Aliansi atas hal ini. Bagaimanapun juga, Ketua Aliansi tidak setuju. Bahkan jika si cantik yang benar-benar ingin memberikan putrinya kepada Ketua Aliansi, dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, Ketua Aliansi secara pribadi menyatakan bahwa dia ingin menikahi Yangmu atas inisiatifnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kecantikan Yang. Terlebih lagi, si cantik yang telah mengorbankan akal sehatnya kepada Ketua Aliansi. Dalam skenario terburuk, bahkan jika si cantik yang tidak setuju, dia tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, masalah ini tidak dapat disalahkan pada si cantik Yang dan Yangmu. Jika Ketua Aliansi benar-benar menggunakan kekerasan, mereka akan menjadi orang yang paling menyedihkan dan juga membutuhkan simpati. Jika kita terus mencelam mereka, bukankah kita akan menambah hinaan dan menyakiti mereka lebih jauh lagi? Setelah mendengar kata-kata Zuhi, semua orang terkejut, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Benar, Zuhi benar. Hanya berdasarkan fakta bahwa si cantik yang telah mengorbankan akal sehatnya kepada Luan, dapat dikatakan bahwa kemanusiaan si cantik yang telah sepenuhnya diserahkan kepada Luan. Tindakannya sepenuhnya di luar kendalinya. Beauty Yang dan Yangmu adalah pihak yang pasif. Mencelam mereka hanya bisa dilakukan pada Luan. Oleh karena itu, menurut saya masalah ini harus diakhiri di sini. Zuhi berkata, setidaknya diskusi tentang kecantikan Yang dan Yangmu harus berakhir di sini. Semuanya, beritahu anggota klanmu untuk tidak membahasnya lagi. Sedangkan untuk Master Aliansi, sebaiknya jangan membahasnya lagi. Namun, saya tidak akan terlalu menghalangi Anda. Semua orang memandang Zuhi dan mengangguk. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berkata, baiklah, saya jamin anggota klan saya tidak akan membicarakan kedua gadis itu lagi. Sedangkan untuk Ketua Aliansi, saya tidak bisa menutup mulut anggota klan saya hanya karena orang yang melakukan ini adalah aliansi. Menguasai. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Setelah Luan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk menikahi kedua gadis itu, gagasan tentang rumor tersebut benar-benar hancur. Mulai sekarang, kecaman hanya akan ditujukan pada Luan. Selain itu, Ketua Aliansi tidak mengatakan bahwa percakapan tadi tidak dapat disebarluaskan. Artinya pembicaraan ini pasti akan menyebar. Pada saat itu, seluruh aliansi tripartit, dan bahkan semua orang dan binatang aneh yang memperhatikan kehidupan pribadi Luan, akan menerima berita ini dan sepenuhnya mengubah pandangan mereka sebelumnya. Tanda pisah Setelah menuju ke Celestial Union, Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia pergi ke klan lain. Luan pertama kali pergi ke klan Harimau Surgawi. Faktanya, Pangeran Ki sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini. Namun, dia masih sangat senang dengan kedatangan Luan. Bagaimanapun juga, Pangeran Ki masih sangat menyukai Luan. Setelah itu, Luan dan Yangmu pergi menemui orang Temi. Bagaimanapun, orang Temi juga manusia. Terlebih lagi, mereka adalah ras yang bertahan dari peradaban Semoku sebelum delapan era kuno. Namun, hal itu dikatakan. Luan dan Yangmu pergi ke pavilion Yin Lin dan Yue Rong di aliansi tripartit. Yin Lin dan Yue Rong tidak suka berinteraksi dengan orang luar. Bagaimanapun juga, orang Temi pernah diusir dari dunia manusia. Bahkan jika mereka berjabat tangan dan berdamai sekarang, hubungan mereka tidak banyak membaik. Bahkan jika Yue Rong suka memikat pria, dia hanya akan melakukannya ketika orang lain tidak mengetahuinya. Apalagi masyarakat Temi sudah mandiri. Menggunggu untuk bersenang-senang. Itu tidak terlalu diperlukan. Yin Lin dan Yue Rong secara alami ada di sana. Mereka sangat terkejut melihat Luan dan Yangmu. Sekarang Luan sangat sibuk, mereka tidak dapat bertemu dengannya sesering sebelumnya. Bahkan Yue Rong kesulitan melihat Luan. Namun, orang yang mengubah sikapnya terhadap Luan bukanlah Yue Rong, melainkan Yin Lin. Bagaimanapun, identitas, status, dan pengaruh Luan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Karena kedua wanita itu berpartisipasi dalam perang, mereka secara alami tahu bahwa pertempuran kedua dilancarkan hanya untuk Luan. Yin Lin juga jelas sangat menghormati Luan, bukannya bersikap acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Namun, jika Luan dan Yangmu bersatu. Sejujurnya, bahkan dengan adat istiadat orang Temi, mereka tidak akan setuju. Orang Temi juga mempunyai adat menikah, namun setelah menikah pun mereka tetap bisa mesra dengan orang lain, namun sama sekali tidak mungkin bisa mesra dengan kerabat pasangannya. Hanya saja Yin Lin dan Yue Rong sangat toleran terhadap hal semacam ini, jadi mereka tidak menganggap Luan dan Yangmu salah. Lucu untuk mengatakan bahwa peradaban semoku memiliki persyaratan etika yang sangat tinggi, setidaknya jauh lebih tinggi daripada pada masa pemerintahan Klan Hachiko. Namun meski begitu, pada masa pemerintahan semoku, masyarakat Temi telah hidup damai di daratan dan tidak pernah diusir. Sebaliknya, semoku kerap keluar untuk melindungi masyarakat Temi. Sebaliknya, mereka sekarang memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi, tetapi mereka melakukan hal-hal seperti memusnahkan orang-orang Temi. Yin Lin kebetulan ada sesuatu yang harus dilakukan dan bersiap untuk kembali ke orang-orang Temi, jadi dia segera pergi, kamar. Yue Rong secara alami adalah teman mutlak Luan, dan Yue Rong telah menyelamatkan Luan lebih dari sekali. Bagi Yue Rong, Luan selalu berterima kasih. Tapi Yue Rong bukanlah orang yang baik di depan Luan. Yue Rong sudah lama tinggal di keluarga Lu, dan untuk melindungi tujuh wanita dari keluarga Lu, dia sering mengambil kebebasan dengan tujuh wanita, bahkan Liu Yi tidak bisa menolaknya. Yang Meiren lah yang selama ini berurusan dengan Yue Rong, namun nyatanya, Yue Rong tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Melihat Luan, dan kemudian melihat Yang Mu, Tidak ada orang luar di sini. Yue Rong secara alami tahu mengapa keduanya datang, dan berkata kepada Yang Mu sambil tersenyum tanpa menyembunyikan, Saya dapat melihat bahwa hati sister-Mu masih sedikit gelisah, tapi itu bukan masalah besar. Pria sebaik Luan, jika kamu terus memikirkannya, bukankah kamu takut dia akan direnggut oleh orang lain? Jangan membicarakan hal lain, saya selalu rakus padanya. Yang Mu terkejut, dan memandang Yue Rong dengan heran. Faktanya, ketujuh wanita dari keluarga Lu mengetahui bahwa Yue Rong selalu memiliki perasaan terhadap suaminya, dan kalimat ini bukanlah lelucon. Jika suaminya bersedia, Yue Rong pasti bersedia menghabiskan malam yang baik bersamanya. Apakah kamu ingin aku mengajarimu beberapa metode? Yue Rong mengulurkan jari-jari rampingnya yang indah, dan mengangkat dagu Yang Mu, dan berkata dengan nada menggoda, jika kamu mengetahui lebih banyak teknik, kamu akan dapat mengendalikan hati seorang pria. Hal semacam ini adalah senjata ajaib untuk menang. Petik 2 Petik 2 Wajah Yang Mu tiba-tiba memeras olah-olah dia tersiram air panas, dan dia benar-benar bingung. Melihat ini, Luan sangat tidak berdaya, dan berkata, aku akan membawa saudarimu pergi, kamu bisa pergi dan mengambil kebebasan dengan orang lain. Cek, membosankan. Yue Rong menarik tangannya, dan berkata dengan bosan, jika kamu tidak ada pekerjaan, datang dan temui aku lebih sering, aku sangat bosan di sini. Luan sedikit terkejut, tapi dia memang sangat sibuk, dan bahkan tidak bisa menemani keluarganya dengan baik. Dia hanya bisa berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah berbicara, Luan dan Yang Mu pergi bersama. 3747 Setelah meninggalkan markas besar aliansi tripartit, Luan menemani Yang Mu berjalan-jalan di sekitar bintang abadi dalam waktu yang lama, termasuk pergi ke kota manusia. Selama berjalan-jalan, langit segera menjadi gelap. Setelah keduanya berjalan sebentar, mereka kembali ke markas bawah tanah Ice Fire Union. Sekarang, tidak ada seorang pun di markas besar Ice Fire Union. Setelah wilayah manusia muncul, mereka sudah pergi untuk tinggal di kota. Bagaimanapun, manusia adalah ras sosial. Di ruang bawah tanah yang luas, hanya ada dua orang. Pada malam hari, mereka harus melakukan beberapa hal yang seharusnya dilakukan pada malam hari. Di kamar kerja, wajah Yang Mu sangat merah. Luan sangat sibuk. Dia bahkan tidak punya waktu untuk tidur dengan Yao, apalagi dengannya. Karena itu, meskipun dia sudah menjadi istri Luan, dia masih sangat pemalu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya menghadapi apa yang akan terjadi. Luan memandangi wajah istrinya yang merah. Ia tahu istrinya sangat malu dengan hal semacam ini karena terlalu sibuk. Dia harus mengambil inisiatif, jadi dia dengan lembut menggendong istrinya ke tempat tidur. Malam yang baik sulit didapat. Karena dia telah memutuskan untuk menemani istrinya, Luan tidak akan memikirkan hal lain. Misinya adalah membahagiakan istrinya, membuka simpul hati istrinya, dan membiarkan istrinya menjalani hidup bahagia di kemudian hari. Jadi, panas mendidih muncul di ruangan itu, membakar setiap inci tubuh yangmu. Bahkan yangmu yang pemalu mengeluarkan banyak suara indah di dalam ruangan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, dini hari. Luan bangun pagi-pagi. Baginya, penghentian kultifasi kemarin dan suhu udara tadi malam membuatnya sangat rileks. Sudah lama dia tidak bersantai seperti ini. Entah itu tubuhnya atau lautan kesadarannya, dia merasa sangat nyaman. Namun, ini mungkin kenyamanan terakhir sebelum dia pergi ke sungai Spirit Star. Sebelum pergi ke sungai Spirit Star, dia tidak bisa beristirahat. Belum lagi sehari, bahkan sesaat. Luan bangun dan membangunkan yangmu yang ada di tempat tidur. Mungkin intensitas dan gairah di atas ranjang benar-benar bisa membuka hati. Saat ini, yangmu memandang Luan dengan mata yang tidak lagi serumit dan bersusah payah seperti kemarin, melainkan penuh kegembiraan. Namun yangmu juga mengetahui bahwa suaminya akan berkultifasi. Namun baginya, kebersamaan sehari dengan suaminya yang sepenuh hati sudah sangat membahagiakan. Dia tidak akan pernah memaksakannya. Yangmu juga turun dari tempat tidur. Sosoknya yang anggun dan proporsional ditampilkan di depan Luan tanpa penyembunyian apapun. Dia mengenakan pakaiannya dan juga mengenakan mantel untuk Luan. Aku akan mengirimmu ke aliansi, kata Luan lembut kepada istrinya. Saya akan berkultifasi. N, yangmu dengan lembut mengangguk. Kemudian, Luan meraih tangan istrinya dan keduanya menghilang dalam sekejap. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di markas besar aliansi Tripartit, di lantai atas aliansi Hidup dan Mati, kantor Liu Yi. Ruangnya berfluktuasi, lalu Luan dan Yangmu muncul bersama. Yao dan Liu Yi sama-sama ada di kantor. Ketika mereka melihat Luan, mereka berdiri dan berkata, Suamiku. Rona merah di wajah Yangmu tidak kunjung surut, bahkan terlihat sangat jelas. Yao dan Liu Yi tentu saja tahu apa maksudnya. Yao pemalu dan tidak mau mengatakan apa-apa tentang hal itu, tetapi Liu Yi berbeda. Meskipun Liu Yi tidak bisa dibandingkan dengan Yue Rong, dia adalah orang yang paling terbuka di antara tujuh wanita. Dia langsung menggoda, sepertinya adik perempuanmu kelelahan tadi malam. Suaminya benar-benar keterlaluan, adik perempuan baru saja menerobos, dan kamu tidak takut melukai tubuh adik perempuan. Wajah Yangmu langsung menjadi lebih merah. Panas sekali bahkan dia sendiri merasakan panas yang membakar. Dia hanya bisa dengan cepat menolak dan berkata, Saya tahu kakak Yi akan menertawakan saya. Menertawakan apa, kakak tidak sabar untuk merasa iri. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Batuk, batuk, Luan terbatuk ringan dua kali, menyelagodaan Liu Yi. Liu Yi secara alami mendengarkan kata-kata Luan. Jika Luan tidak mengizinkannya berbicara, maka dia tidak akan berbicara. Saya akan berkultivasi, Luan berkata kepada ketiga wanita itu, jika ada sesuatu, datang dan temukan aku. Di antara ketiga wanita tersebut, hanya Liu Yi yang mengetahui tentang tempat budidaya Luan. Lagi pula, terlalu banyak buku di sana. Jika wanita lain pergi ke sana, misinya akan terungkap. Namun, meskipun kenapa wanita kecuali Liu Yi tidak dapat pergi, mereka juga menemukan bahwa kultivasi suami mereka kali ini tampak sangat berbeda. Namun, hingga saat ini, mereka tidak menyangka bahwa dia akan keluar untuk menjalankan misi. N. Liu Yi berkata dengan lembut, adik perempuan telah keluar dari pengasingan. Saudari-saudari lainnya juga fokus pada kultivasi. Suami tidak perlu khawatir. Dengan Liu Yi yang memimpin keseluruhan situasi di rumah, Luan benar-benar merasa sangat lega. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi melalui transfer luar angkasa. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sekitar beberapa hari berikutnya, Luan secara alami telah belajar tentang peradaban Rasroh. Setelah seharian belajar, selain dua jam mengajar Liu Yi, pemahaman Luan tentang peradaban Rasroh akhirnya menyusul pemahaman Liu Yi. Menurut Liu Yi, Luan sudah memiliki kualifikasi untuk menyusup ke Rasroh. Namun, dia belum pernah benar-benar menjalankan misi intelijen untuk Rasroh, dan dia juga belum pernah berinteraksi dengan banyak anggota Rasroh. Karena itu, Fu Yuanilah yang harus menyelidikinya. Suatu hari kemudian, Luan dan Liu Yi melakukan percakapan terakhir. Hal utama adalah pemeriksaan Liu Yi terhadap Luan. Untuk terakhir kalinya, Liu Yi memastikan bahwa Luan tidak memiliki masalah. Setelah Liu Yi memastikannya, Luan ingin menemukan Fu Yuani dan meminta dia menyelidikinya. Namun, Luan tidak langsung pergi. Sebelum menuju ke markas garis depan klan Fu, Liu Yi memberitahu suaminya tentang apa yang terjadi selama dua hari terakhir. Perkataan suami kepada aliansi surgawi telah menyebar ke seluruh aliansi tripartit. Meskipun ini adalah masalah pribadi klan Lu, pengaruhnya sangat besar. Karena itu, Liu Yi tidak punya niat bercanda. Dia berkata dengan sangat serius, sekarang, baik manusia maupun binatang telah memahami niat suami. Arah perkataan mereka memang telah berubah. Mereka tidak lagi mengincar saudari yang dan saudarimu. Hebatnya lagi, suara mereka terhadap suami tidak terlalu keras. Lebih jauh lagi, saya memperkirakan setelah beberapa hari, suara-suara yang membahas masalah ini pun akan semakin pelan, hingga akhirnya menghilang. Luan mengangguk. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Ini juga membuktikan bahwa semua orang membicarakan yang Mei dan yang Mu, tetapi bukan dia. Tampaknya kekuatan dan status adalah hal yang paling penting. Selama dia menjadi cukup kuat, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tidak ada yang akan membicarakan kehidupan pribadinya. Ada juga saudari yang dan saudarimu. Dua hari terakhir ini, aku mengundang mereka. Aku menghabiskan waktu bersama mereka. Liu Yi berkata, karena kita ingin memutuskan hubungan, penyakit serius harus diobati dengan obat yang kuat. Agak pahit di awal, tapi nanti akan membaik. Mendengar perkataan istrinya, kemampuan Luan dalam menyesuaikan hubungan secara alami jauh lebih rendah daripada istrinya. Namun, dia bertanya dengan agak cemas, tetapi jika obatnya terlalu kuat, apakah akan terjadi sesuatu? Suamiku, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Liu Yi berkata, lagi pula, membuatku terkejut adalah kemajuan mereka berdua lebih cepat dari yang kubayangkan. Sepertinya mereka berdua sudah bersiap untuk membuka simpul di hati mereka. Saudari yang selalu mempunyai gagasan ini, tetapi kerjasama saudarimu mengejutkanku. Nampaknya setelah suami dan adik menghabiskan malam yang baik bersama, hal itu memang memberikan pengaruh yang besar bagi sang adik. Kata-kata Liu Yi tidak bercanda. Itu berarti dia benar-benar berpikir begitu dan tidak bercanda. Luan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar itu. Tapi bagaimanapun juga, jika hubungan antara Yang Mei dan Yang Mu benar-benar bisa berubah, dan itu benar-benar bisa membuat mereka berdua tidak lagi sedih, itu akan menjadi hal terbaik bagi klan Lu. Tadi malam, aku dan kelima gadis merayakan terobosan Yang Mu bersama-sama. Liu Yi berkata, namun, tekanan pada Liu Lan, Kong Yan, dan Suanger jelas meningkat. Mereka bertiga hanyalah guru surgawi tingkat tujuh. Memang ada kesenjangan besar antara mereka dan kami berempat. Meskipun mereka benar-benar bahagia atas terobosan saudari ini, saya dapat melihat bahwa mereka semua memaksakan senyum. Liu An mengerutkan kening saat mendengar itu. Bakat ketiga gadis itu memang sangat biasa-biasa saja. Apalagi ketiga gadis itu sudah mendapat warisan. Dulu, bisa menerima warisan adalah anugerah yang luar biasa. Namun kini, sepertinya warisan yang diterima ketiga gadis itu terlalu lemah. Hal itu menyebabkan mereka mencapai batas guru surgawi tingkat tujuh. Liu An tahu bahwa ketiga gadis itu pekerja keras dalam kultivasi mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, wilayah mereka hampir stagnan. Bekerja keras tetapi tidak mendapatkan imbalan apapun, itu adalah fakta yang sangat mengejutkan. Tetapi bahkan Liu An pun tidak memiliki cara yang baik untuk mengatasi hal ini. Liu Yi melihat ekspresi khawatir Liu An dan berkata, saya hanya memberitahu suami saya tentang situasi di rumah. Saya akan pergi dan menghibur mereka dan memikirkan cara untuk mereka. Suami saya, Anda tidak perlu terganggu oleh hal ini. Bahkan jika saya tidak dapat menghibur mereka, maka saya khawatir suami tidak akan memberikan pengaruh apapun. Liu An menarik napas dalam-dalam saat mendengar itu. Setelah beberapa napas, dia menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga bergantung padamu. Liu Yi tersenyum dan berkata, selir ini bersedia membantu. 3748 Sungai Tianxing, markas garis depan Klan Fu. Di lantai paling atas gedung pusat, titik tertinggi dari markas. Dari sini, orang bisa melihat seluruh markas. Pada saat ini, riak spasial tiba-tiba muncul. Fuyu mendongak, dan orang-orang di ruangan yang melapor ke Fuyu juga menoleh. Di bawah pandangan semua orang, orang yang muncul tidak lain adalah Luan. Kemunculan Luan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang melapor. Namun, ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi, dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka segera melaporkan isi utama laporan tersebut, meletakkan kertas itu di atas meja, dan segera pergi. Segera, hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di kantor besar itu. Sejak terakhir kali mereka berpisah, keduanya sudah hampir 20 hari tidak bertemu. Setiap kali melihat istrinya, Luan sangat bahagia. Perasaan Luan terhadap ketujuh wanita itu sebagian besar sama, tetapi perasaannya terhadap Fuyu sangat berbeda. Itu adalah perbedaan mendasar. Bagaimana itu? Luan segera bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah ada masalah yang menyusahkan? Tidak apa-apa, tidak ada banyak masalah. Ketika Fuyu melihat Luan, dia juga merasakan kelelahannya hilang, dan bahkan emosinya yang tegang telah lama menjadi rileks. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Luan. Dengan kekuatan Fuyu, dia secara alami sangat sensitif. Dia memandang Luan dan bertanya, Suamiku, apakah kamu menuruti nafsu? Hati Luan menegang. Ketika Fuyu menanyakan pertanyaan ini, dia tiba-tiba merasa seperti telah mengkhianati Fuyu, dan itu adalah perasaan yang sangat kuat. Perasaan ini menyebabkan mata Luan langsung menjadi bingung. Fuyu secara alami melihat kepanikan Luan. Emosi Luan menunjukkan bahwa dia tidak berubah. Dia berkata, Saya tidak menyalahkan suami. Saat itu, saya benar-benar tidak dapat menerima hal-hal seperti itu, jadi saya pergi. Ketika saya memilih untuk kembali, itu berarti saya sudah bisa menerima hal-hal seperti itu, dan saya tidak akan menyalahkan Anda. Luan memandang Fuyu. Selain cinta, dia hanya merasa bersalah terhadap Fuyu. Saya minta maaf. Suara Luan sangat pelan, dan dia hanya bisa mengucapkan kalimat yang tidak berguna. Fuyu tersenyum tipis dan tidak melanjutkan topik ini. Dia bertanya, Suamiku, apakah kamu sudah menyelesaikan studimu? Hmm. Luan menarik nafas ringan, mengangguk, dan berkata, Saya pikir kita dapat menerima penyelidikan ini. Baiklah. Fuyu segera mengirimkan divine sensenya, dan sesosok tubuh dengan cepat memasuki lantai paling atas dari luar. Itu adalah Fuyu ini. Tuan muda. Fuyu ini membungkuk hormat. Tuan muda. Mulailah selidiki dia, kata Fuyu. Di sini. Benar sekali, meskipun proses pemeriksaan dilakukan oleh Fuyu ini, Fuyu harus mengamati sendiri keseluruhan prosesnya, jika tidak, dia pasti tidak akan merasa nyaman. Tentu saja, Fuyu ini telah mempersiapkan seluruh proses pemeriksaan Luan. Inspeksi ini benar-benar berbeda dengan gulungan jawaban di dunia manusia. Gulungan jawabannya sudah mati, dan ada pertanyaan dan jawaban standar, tetapi sama sekali tidak ada informasi. Gulungan jawabannya ditulis dalam bahasa Cina klasik, namun komunikasinya dilakukan secara lisan. Ada perbedaan yang sangat besar. Oleh karena itu, pemeriksaan Fuyu ini terhadap Luan dilakukan melalui percakapan. Tuan muda, kami akan berkomunikasi dalam bahasa Rasroh, kata Fuyu ini. Baiklah, Luan menarik nafas dalam-dalam. Untungnya, dia berlatih dengan Liu Yi dalam waktu yang lama setiap hari, dan dia sudah memiliki banyak pengalaman. Kalau tidak, jika dia hanya belajar sendiri, tidak akan ada kesempatan untuk berlatih dan berkomunikasi. Namun meski begitu, Luan agak gugup. Bagaimanapun, bahasa lisan Rasroh Liu Yi dipelajari dari buku. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan betapa berbedanya itu dari bahasa lisan Spirit Rache yang sebenarnya. Kemudian, Fuyu ini mulai berbicara dalam bahasa Spirit Rache. Saat mendengar pidato Fuyu ini, Luan terkejut. Ini karena bahasa lisan Rasroh Fuyu ini kurang lebih sama dengan bahasa Liu Yi, dan sulit untuk menemukan perbedaannya. Ketika Fuyu ini mengucapkan satu kalimat lengkap, Luan hanya mendengar dua tempat di mana pengucapannya berbeda dari pengucapan Liu Yi, dan perbedaannya sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Luan sepenuhnya memahami kata-kata Fuyu ini. Faktanya, dibandingkan dengan pertukaran Liu Yi selanjutnya, ini jauh lebih sederhana. Luan segera menjawab, dan pidatonya sangat lancar. Fuyu ini jelas terkejut dengan kefasihan Luan. Dia sangat terkejut. Selanjutnya, Fuyu ini mengajukan lima pertanyaan berturut-turut, dan Luan menjawab semuanya dengan lancar. Dia bahkan menggunakan bahasa dan adat istiadat Rasroh. Jika bukan karena sedikit masalah dengan pengucapannya, hanya dengan melihat jawabannya saja sudah membuatnya tampak seperti individu Spirit Rache yang asli. Hal ini sangat mengejutkan Fuyu ini. Setelah menanyakan lima pertanyaan tersebut, Fuyu ini mulai menyelidiki secara mendalam. Kali ini, identitas Luan adalah seorang pedagang, atau lebih tepatnya, seorang pedagang yang tidak bermoral. Sebagai seorang pedagang, tentu ia mengetahui banyak istilah terkait, seperti bahan, ciri-cirinya, kegunaannya, dan lain sebagainya. Ada juga banyak jargon pedagang. Fuyu ini mensimulasikan dirinya sebagai pembeli dan menggunakan banyak jargon perdagangan untuk berkomunikasi dengan Luan. Kenyataannya, Liu Yi telah lama mempraktikkan komunikasi semacam ini dengan Luan. Karena itu, Luan tidak panik saat menghadapi perubahan pertanyaan Fuyu ini yang tiba-tiba. Sebaliknya, dia terus menjawabnya dengan lancar. Dia sangat jelas tentang jargon Fuyu ini, dan dia juga menggunakan jargon untuk menjawab pertanyaan. Setelah keduanya bertukar seratus kalimat, Fuyu ini menganggup puas. Pemahaman Luan tentang jargon dan materi sudah sangat dalam. Hal ini menyisakan sebagian besar dari apa yang telah dia persiapkan untuk diajarkan pada Luan. Namun, penyelidikan belum selesai. Selanjutnya, Fuyu ini ingin mengujinya pada peradaban rasroh, termasuk catatan dan kepercayaan mereka. Orang-orang dari rasroh sangat religius. Karena itu, jika Luan ingin berpura-pura menjadi anggota Spirit Rache, dia harus membuat dirinya percaya pada Spirit Rache. Di dalam rasroh, jika seseorang tidak terlalu percaya pada keyakinan peradabannya sendiri, mereka akan dikucilkan dan bahkan mungkin diburu. Catatan bisa dihafal, tapi keyakinan sangat sulit dipalsukan. Sebab, keyakinan bukan hanya soal apa yang diucapkan, tapi juga soal emosi yang harus diungkapkan. Meski emosinya tidak kentara, namun terlihat jelas dari sedikit gerakan pada mata dan otot wajah. Dalam penyelidikan Fuyu ini terhadap catatan tersebut, kinerja Luan masih sangat bagus. Namun, dalam penyelidikan keyakinan, emosi Luan saja tidak cukup. Luan terlalu tenang, dan ketegasan dalam kata-katanya serta kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi tidaklah cukup. Namun, Luan tidak banyak berinteraksi dengan rasroh, jadi wajar jika dia kekurangan aspek ini. Isi utama penyelidikan kali ini adalah isi catatan. Mengenai pertanyaan tentang keyakinan dan emosi, Fuyu ini secara pribadi akan mengajari Luan di hari-hari berikutnya. Fuyu ini menguji catatan dan peradaban Luan dengan total 300 kalimat sebelum berhenti. Dia menoleh ke Fuyu dan berkata, Tuan muda, saya pikir kita bisa melanjutkan ke tahap kedua. Meskipun itu adalah penyelidikan Fuyu ini, Fuyu hadir. Tentu saja, keputusan ada di tangan Fuyu. Nyatanya, penampilan Luan tidak hanya mengejutkan Fuyu ini, tapi juga Fuyu. Untuk dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu, tampaknya Luan telah melakukan banyak upaya dalam aspek ini. Bagaimana suamiku belajar begitu cepat? Fuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari apa yang dia tahu, Luan bukanlah seseorang dengan bakat seperti ini. Itu adalah Liu Yi. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, dia juga membaca semua buku. Setelah mempelajarinya, dia membantu saya mengaturnya dan mengajari saya cara belajar lebih cepat. Dia berbicara dengan saya setiap hari dan membantu saya berlatih. Setelah mendengar ini, Fuyu sedikit mengangguk. Dia tidak terkejut Liu Yi memiliki kemampuan seperti ini. Dia berkata, Suami saya sudah memahaminya dengan baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan melanjutkan ke tahap kedua. Dengan itu, Fuyu memandang Fuyu ini dan berkata, serahkan barang-barang yang ada pada orang lain dan kembali ke planet abadi bersamanya. Selesaikan secepat mungkin. Ya, Tuan Muda, Fuyu ini membungkuk dan menerima perintah itu. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Tuan Muda, bawa saya ke tempat Anda belajar. Setelah mendengar ini, Luan mengangguk, menoleh ke Fuyu, dan berkata, aku pergi dulu. Oke, kata Fuyu lembut. Kemudian, Luan menggunakan kekuatan luar angkasa. Meskipun Fuyu ini kuat, Luan juga bisa membawa Fuyu ini bersamanya. Namun, dia tidak bisa membawa orang kedua bersamanya. Setelah melihat Luan pergi, Fuyu kembali ke meja dan mengambil informasi di atas meja. Namun, hati Fuyu sedang kacau. Pertama, dia masih khawatir tentang bahaya Luan pergi ke Galaksi Roh. Kedua, Bau di tubuh Luan. Itu jelas miliknya, tapi ternoda oleh Bau orang lain. Meskipun Fuyu telah kembali ke sisi Luan dan merupakan satu-satunya istri sah Luan, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. 3749 Di dalam gunung di delapan benua kuno bintang abadi. Gunung dengan diameter 100 Zhang adalah tempat Luan belajar di Klan Roh. Ada banyak buku dan kertas di sini, tapi tidak berantakan. Luan dan Fuyu ini menggunakan ruang itu untuk muncul di sini. Hanya ada dua di gunung itu, jadi luas. Namun, Luan tidak memikirkan Fuyu ini, dan Fuyu ini tidak memiliki perasaan apapun terhadap Luan. Dia baru saja datang ke sini untuk menyelesaikan misinya. Jadi, meski mereka hanya berdua, mereka tidak merasa canggung sama sekali. Fuyu ini telah bertemu banyak anggota Klan Roh. Dia telah berurusan dengan banyak dari mereka, apakah mereka tawanan atau mata-mata. Itulah sebabnya Fuyu ini memahami kebiasaan dan sikap Klan Roh. Pelajaran pertama yang ingin diajarkan pada Luan adalah tentang kebiasaan dan sikap sehari-hari Klan Roh. Peradaban yang berbeda memiliki postur yang berbeda pula. Peradaban alam surgawi adalah peradaban yang sangat pendiam, rendah hati, dan sopan. Justru karena itulah meskipun postur mereka lurus, mereka tidak pernah mengangkat kepala. Sebaliknya, mereka akan memastikan bahwa wajah mereka tegak lurus dengan tanah dan garis pandang mereka sejajar dengan tanah. Justru karena inilah kesombongan dan keangkuhan, mengangkat kepala secara berlebihan dan meremehkan orang lain, semuanya merupakan penghinaan dalam peradaban domain abadi. Klan Roh mirip dengan peradaban Sengoku dalam aspek ini. Mereka tidak menganjurkan sikap arogan dan angkuh. Perbedaannya adalah Klan Roh tidak menganjurkan sikap rendah hati. Sebaliknya, mereka menekankan kesetaraan mutlak. Mereka tidak sombong atau rendah hati. Jadi, dari segi temperamen, Luan terlalu tenang dan pendiam, yang tidak sesuai dengan kepribadian Klan Roh. Luan mengangguk. Tidak sombong dan tidak rendah hati. Kesetaraan mutlak, itu memang masuk akal. Namun, Fuyu ini sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan Luan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, banyak hal yang mempunyai ide bagus, tetapi hasil sebenarnya tidak bagus. Karena gagasan ini, konflik internal Klan Roh menjadi sangat serius. Hal yang sama terjadi pada keluarga dan sebagian besar anggota biasa Klan Roh. Konflik verbal dan kekerasan sangat umum terjadi. Mereka bahkan bisa bertengkar karena hal-hal kecil. Luan bingung. Dia bertanya dengan heran, mengapa seperti itu? Karena dalam praktiknya, perilaku seringkali lebih rendah dari ideologi. Atau lebih tepatnya, perilaku sosial secara umum yang dipandu oleh ideologi lebih rendah dari ideologi itu sendiri. Fuyu ini mengangkat tangannya, mengangkat tangan kirinya sedikit lebih tinggi dan tangan kanannya sedikit lebih rendah. Ia berkata, misalnya, tinggi badan ideal adalah tinggi tangan kiri saya, namun manusia akan selalu kendor, dan alam akan menyebabkan garis bawah lebih rendah dari ideal. Yang sebenarnya bisa saya capai adalah tinggi badan. Tangan kananku ini adalah hukum alam. Oleh karena itu, konflik dan kekerasan sangat umum terjadi di Spirit Rache, dan oleh karena itu, Spirit Rache memiliki banyak cara untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Luan kaget saat mendengar ini. Memang benar, buku-buku tersebut menyebutkan bahwa Spirit Rache memiliki banyak cara untuk menengahi konflik. Ada duel, tapi ada juga metode lain. Saat itu, Luan merasa sangat aneh saat mempelajari pengetahuan umum ini. Dia tidak menyangka hal itu terjadi karena alasan ini. Oleh karena itu, jika ingin memperbaiki sesuatu, Anda harus memperbaikinya sampai batas tertentu. Inilah konsep dasar peradaban desain. Fuyu ini berkata, peradaban semoku membutuhkan kerendahan hati dan pengendalian diri. Komunikasi adalah tentang bersikap hormat dan sopan. Dengan cara ini, kedua belah pihak telah mengambil langkah mundur untuk menghindari konflik. Perilaku sosial yang sebenarnya akan lebih rendah dari standar ini, jadi intinya adalah tepat bagi kedua belah pihak untuk tidak bersikap merendahkan atau sombong, sehingga membuat seluruh masyarakat menjadi lebih harmonis. Dalam aspek desain ini, sengoku jauh lebih baik daripada Spirit Rache. Mendengar itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Perkataan Fuyu ini memang masuk akal, dan dari sudut pandang fundamental, dia memahami alasan mengapa adat istiadat ras roh terbentuk. Identitas Tuan Muda adalah pedagang tunggal, dan dalam perlombaan roh, pedagang seperti itu memberikan kesan kepada orang-orang bahwa mereka sangat berbahaya. Kenyataannya, memang demikian. Fuyu ini melanjutkan, pedagang tunggal perlu mendapatkan sumber dayanya sendiri dan menjualnya ke kamar dagang atau pembeli perorangan. Di antara pedagang yang sendirian, mereka juga biasa menipu orang lain. Identitas ini sendiri sangat berbahaya. Oleh karena itu, pedagang tunggal memberikan kesan kepada orang-orang bahwa mereka kejam. Ada yang sombong dan kejam, ada pula yang pendiam. Pedagang yang sendirian umumnya tidak menyinggung perasaan orang lain, namun mereka juga tidak membiarkan orang lain menyinggung perasaannya. Emosi seperti ini menghasilkan sikap yang sangat jelas, jadi Tuan Muda harus mempelajari sikap seperti ini agar orang lain mempercayai Anda. Kejam. Luan sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu apa itu kekejaman. Entah itu ditabukal atau setelah dia menjadi guru surgawi, dia telah melihat banyak orang yang kejam. Tapi mengetahui adalah satu hal, membuat dia meniru sikap orang seperti itu. Temperamen seseorang adalah hal yang mendasar. Temperamen Luan tidak seperti itu, dan dia masih khawatir dia tidak akan bisa berakting dengan baik. Saya berharap Tuan Muda dapat secara pribadi merasakan praktik sikap. Fuyu ini berkata, Saran saya adalah saya akan membuat Tuan Muda Kiao Zhuang terlihat berbeda dari saat Anda pergi ke perlombaan roh. Tuan Muda Kiao Zhuang kemudian akan pergi ke kota manusia dan terus-menerus mempraktikkan sikap kejamnya dalam menghadapi orang lain. Tidak masalah jika Anda sombong atau pendiam. Selama Anda bisa membuat rakyat jelata menghindari Anda ketika mereka melihat Anda dan takut untuk mendekati Anda dan menatap mata Anda, Tuan Muda akan berhasil. Mendengar perkataan Fuyu ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia tidak menyukai sikap seperti ini, dia tahu bahwa dia harus berubah. Dia menganggup dan berkata, Oke. Poin kedua adalah masalah bicara Tuan Muda. Fuyu ini berkata, Meskipun situasinya secara keseluruhan tidak buruk, semakin banyak Anda berbicara, akan semakin terasa aneh. Di masa depan, saya akan secara khusus mengoreksi pengucapan Tuan Muda dan mengajari Tuan Muda beberapa dialek umum rasroh. Oke, kata Luan lagi. Poin ketiga adalah kunci identitas Tuan Muda sebagai pedagang. Anda harus mengenali dan mengenali materi berharga dari spirit Rache, serta memperhatikannya saat berkomunikasi dengan pembeli. Fuyu ini melepas cincin dari jarinya dan menyerahkannya pada Luan. Cincin ini berisi barang-barang rasroh yang telah saya persiapkan untuk Tuan Muda. Semuanya adalah barang untuk diperdagangkan. Saya akan memberitahu Tuan Muda nilai yang sesuai dari barang-barang ini dan keadaan di mana Anda dapat memperdagangkannya. Oke, Luan mengulurkan tangan dan mengambil cincin spasial. Cincin ini dikenakan di ibu jari Fuyu ini, sedangkan Luan hanya bisa dikenakan di jari manisnya. Dari aura yang dipancarkannya, cincin spasial ini jelas mengandung kekuatan kematian. Kemungkinan besar itu adalah cincin dari spirit Rache. Poin keempat, dan poin terakhir dan terpenting, adalah saya akan mengajari Tuan Muda cara mengumpulkan intelijen. Fuyu ini berkata, kemampuan personel intelijen terutama dibagi menjadi kemampuan mengumpulkan intelijen, kemampuan menyembunyikan diri tanpa ketahuan, dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, saya akan memberitahu Tuan Muda cara kerja personel intelijen rasroh, cara mengumpulkan intelijen, dan cara melawan intelijen. Ini semua sangat penting. Mendengar Fuyu ini berkata begitu banyak, Luan menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia sangat ingin pergi ke spirit galaksi secepat mungkin. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari peradaban rasroh, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh mengendurkan aspek ini. Dia berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari semua ini? Cepat atau lambat? Semuanya tergantung pada bakat Tuan Muda. Fuyu ini berkata, kalau cepat, dua hari. Kalau lambat, belum tentu lama. Luan mengerutkan kening, tapi dia segera santai dan berkata, baiklah, mari kita mulai sekarang. Ya, kata Fuyu ini. Fuyu ini tidak mengajarkan poin pertama, yaitu masalah sikap kejam, karena dia tahu bahwa dia tidak perlu mengajarkan poin ini. Pengajaran Liu Yi akan lebih efektif. Oleh karena itu, Fuyu ini langsung memulai dari poin kedua dan mengoreksi pengucapan Luan kata demi kata. Setelah beberapa saat, Luan pergi ke markas besar aliansi tripartit dan memanggil Liu Yi untuk belajar dengannya. Bagaimanapun, bakat Liu Yi dalam bahasa sangat tinggi. Fuyu ini tidak peduli. Tidak ada perbedaan antara mengajar satu orang dan mengajar dua orang. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Karena dia hanya peduli pada Luan, dia tidak peduli pada Liu Yi. Fuyu ini tidak pergi setelah mengajar selama dua jam seperti Liu Yi. Pertama kali dia mengajar, dia menggunakan total delapan jam. Dari siang hingga malam, langit di luar gunung sudah menjadi gelap gulita. Saat ini, Fuyu ini sedang bersiap untuk pergi. Fuyu ini adalah ajudan terpercaya Fuyu. Tentu saja, dia memegang posisi penting di markas garis depan klan Fu dan memiliki banyak kekuasaan. Berangkat selama delapan jam adalah waktu yang sangat lama baginya. Dia berkata kepada Luan, Tuan Muda, mohon kuasai isi ini terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, silakan cari saya. Luan menganggup, menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Nona Yueni. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Fuyu ini membungkuk dan segera menghilang ke angkasa. 3750. Liu Yi tahu bahwa Luan sedang terburu-buru, jadi dia menyerahkan aliansi hidup dan mati kepada kecantikan Yang. Alasannya adalah dia ingin berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Budidaya Liu Yi bisa dikatakan sebagai hal yang langka di klan Lu. Di antara tujuh wanita klan Lu, budidaya Liu Yi bisa dikatakan paling lancar. Bahkan Yao tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini karena Liu Yi sebenarnya tidak banyak berkultivasi. Paling banyak, dia berkultivasi selama satu jam setiap hari. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang lain yang berkultivasi siang dan malam. Namun meski begitu, ranah Liu Yi masih meningkat secara alami. Faktanya, tidak lambat sama sekali. Di saat tidak ada perang, aliansi hidup dan mati hanya perlu menangani berbagai urusan sesuai aturan. Mereka tidak sibuk. Selain itu, kecantikan Yang sendiri memiliki kemampuan koordinasi yang sangat kuat. Liu Yi sangat yakin bahwa dia akan menyerahkan segalanya padanya. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menemani Luan belajar. Dalam delapan jam, Fu Yu ini mengatakan banyak hal tanpa ada jeda atau pengulangan di antaranya. Untungnya, ingatan pembangkit tenaga listrik tingkat surga sangat kuat. Keduanya menghafalnya. Dalam delapan jam, Fu Yu ini selesai menjelaskan poin kedua pengucapan dan poin ketiga materi. Dia bahkan menjelaskan beberapa poin keempat, yang cukup untuk dipelajari Luan. Liu Yi memperbaiki masalah pengucapan dengan sangat cepat. Dengan bantuannya, ia yakin bisa membantu suaminya menyelesaikan koreksi dalam waktu singkat. Sedangkan untuk materi poin ketiga, dia juga bisa membantu suaminya menyelesaikannya. Dibandingkan poin kedua, poin ketiga jauh lebih mudah. Oleh karena itu, inti dari pengajaran awal Liu Yi terhadap Luan adalah pengucapan dan postur. Postur kejam sepenuhnya diajarkan oleh Liu Yi. Liu Yi awalnya adalah manajer kamar dagang Starfire. Kemudian, dia menjadi presiden kamar dagang Al-Qaid dan kamar dagang empat kerajaan besar. Kemudian, dia mendirikan Ice Fire Alliance dan Life and Day Alliance. Dibandingkan dengan Luan, orang yang sebenarnya mengendalikan segalanya adalah Liu Yi. Karena itu, orang-orang yang ditemui dan berinteraksi dengan Liu Yi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Luan. Kemampuan Liu Yi dalam menilai orang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luan. Selama suami saya bisa membuatnya sehingga saya tidak bisa melihat kekurangannya, saya jamin tidak ada orang yang bisa melihat kekurangannya, kata Liu Yi. Luan secara alami memilih untuk percaya pada keyakinan Liu Yi. Selama penyamarannya yang kejam dapat meyakinkan Liu Yi bahwa tidak ada masalah, dia yakin bahwa dia akan mampu bertahan hidup di antara rasroh. Awalnya, Liu Yi membiarkan Luan memilih apakah akan kurang ajar atau pendiam. Sejujurnya, sikap kurang ajar adalah kebalikan dari kepribadian Luan. Terlalu sulit untuk berpura-pura, dan terlalu mudah untuk mengungkapkan kekurangannya. Oleh karena itu, Luan memilih untuk menjadi pendiam dan kejam. Berpura-pura menjadi kejam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sangat mudah untuk dilihat dari permukaan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk dilindungi. Untuk itu diperlukan aura ganas yang datang dari dalam tulang seseorang, sehingga tidak ada yang berani mendekat. Luan tentu saja tidak akan sebodoh itu mengeluarkan suara, uh, atau ah, untuk mengekspresikan kekejamannya. Dia telah melihat beberapa orang jahat sebelumnya. Ketika dia memikirkan keadaan orang-orang ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan membuat mata serta ekspresi wajahnya sedikit berubah. Off! Liu Yi tidak bisa menahan tawanya. Ekspresi Luan langsung menjadi canggung. Dia menggaruk kepalanya, ingin mencari lubang untuk dirayapi. Liu Yi tentu saja tidak akan menertawakan suaminya, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Luan, dia tidak bisa menahan tawa. Dia buru-buru menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan serius, Suamiku, jangan mencoba meniru ekspresi matamu. Jika tidak, berapa lama kamu bisa mempertahankan ekspresi ini saat berinteraksi dengan spirit Rache? Luan merasakan sakit kepala. Dia berkata, Lalu apa yang harus saya lakukan? Tentu saja Anda harus mengubah mentalitas Anda, kata Liu Yi. Berpura-pura, kamu harus berpura-pura dari lubuk hatimu yang paling dalam. Anda harus benar-benar membayangkan diri Anda sebagai orang seperti itu, atau bahkan mengubah diri Anda menjadi orang seperti itu. Apapun yang dilakukan orang-orang itu, suami akan melakukannya. Suamiku, pikirkan kejahatan macam apa yang telah dilakukan orang-orang itu. Mentalitas seperti apa yang mereka miliki ketika melakukan hal-hal itu. Liu Yi berkata, karena suami ingin pergi ke perlombaan roh dan menjadi pedagang yang kejam, maka kamu pasti akan melakukan beberapa hal yang keji. Hanya dengan begitu orang lain akan percaya bahwa suami adalah orang seperti itu. Melakukan hal-hal jahat. Alis Luan semakin berkerut saat dia memikirkannya dengan serius. Mungkin cara termudah adalah dengan bersikap kejam. Liu Yi berkata, jika seseorang dibutakan oleh kebencian, dan yang ada hanya kebencian di hatinya dan tidak ada perasaan lain, dia akan selalu berada di ambang kemarahan dan kekerasan. Ini juga merupakan semacam kekejaman. Suamiku, kamu bisa melepaskan sebagian kebencian di hatimu. Tapi ada resiko besar dalam melakukannya. Jika Anda terus berada dalam kondisi ini dalam waktu lama, hal itu mungkin akan mengubah kepribadian Anda. Bagaimanapun, kebencian datang dari hatimu sendiri. Sekali ditarik keluar, akan sangat sulit untuk menekannya. Petik 2.2 Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia cukup yakin dengan kekuatan mentalnya. Dia berkata, saya akan mencoba setiap metode. Anda lihat apakah itu berhasil dan lihat metode mana yang memiliki masa depan. Oke, kata Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, Luan dengan cepat mengoreksi materi dan pengucapannya. Ia juga menguasai dialek tertentu tanpa masalah. Hampir sepanjang hari, dia belajar bagaimana menjadikan dirinya kejam. Dia tidak tahu berapa banyak metode yang dia coba, dan bahkan otot wajahnya sedikit kaku. Tapi untungnya, Liu Yi akhirnya menemukan metode yang cocok untuk membuat Luan menjadi kejam. Itu tidak kejam, juga tidak penuh kebencian. Sebaliknya, kejam. Itu benar, itu murni kekejaman. Bukan karena Luan tidak mencoba metode lain, tetapi bahkan meningkatkan kebenciannya pun tidak terlalu efektif, jadi dia hanya bisa menyerah. Alasan mengapa kejahatan adalah cara yang paling cocok adalah karena kejahatan tidak membutuhkan terlalu banyak emosi dari hati. Sebaliknya, itu adalah keadaan di mana setiap orang adalah musuhnya dan dia memandang rendah semua orang. Selama Luan terus berpikir untuk mengecualikan orang lain, atau jika dia mengikuti instruksi Liu Yi dan menganggap semua orang sebagai musuh klan Lu, sangat mudah bagi Luan untuk mempertahankan sikap dingin dan kejam yang menjaga jarak dari semua orang. Kenyataan membuktikan bahwa cara ini sangat efektif. Siapapun yang ingin menyakiti klan Lu adalah musuh terbesar Luan, karena dia paling peduli pada Fuyu dan ketujuh wanita itu. Dan Spirit Rache memang musuhnya. Perlombaan Roh memang menyerang orang-orang yang dekat dengan Luan, tetapi sasaran mereka adalah litang. Selain itu, Spirit Rache telah membunuh begitu banyak orang selama perang sehingga mereka menjadi musuhnya. Luan sudah memiliki permusuhan terhadap Ras Roh, dan permusuhan ini semakin kuat dan sedikit berubah, berubah menjadi temperamen yang sangat kejam. Setelah setengah hari, Luan dan Liu Yi terus beradaptasi dengan pola pikir ini. Bagaimanapun, mempertahankan keadaan ini untuk jangka waktu tertentu dan mempertahankan keadaan yang sama sepanjang waktu adalah dua tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Dan setelah Luan berhasil mempertahankan keadaan ini selama dua jam, Liu Yi berkata, Saya pikir suami saya sudah siap. Mengapa Anda tidak mencari Nona Yue ini dan memintanya membantu Anda membangun desa di kota? Oke, Luan mengangguk. Dia telah mencapai titik ini hanya dalam satu setengah hari. Ini jauh lebih cepat dari perkiraannya. Segera, Luan menghilang ke dalam gunung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Markas Besar Aliansi Klan Fu. Luan datang ke kantor Fuyu dan menjelaskan alasan kunjungannya. Fuyu secara alami menyuruh Fuyu ini untuk segera datang. Tapi sebelum dia bisa membangun desa, dia ingin melihat sendiri keadaan Luan setelah latihannya. Luan tentu saja tidak ragu-ragu. Di hadapan siapapun, ia harus mampu menjaga kondisinya agar tidak ada kekurangan pada kondisinya. Karena itu, dia mengambil nafas ringan dan segera membiarkan dirinya memancarkan aura ganas dan bermusuhan. Setelah melihat keadaan Luan, Fuyu dan Fuyu ini sedikit terkejut. Harus dikatakan bahwa meskipun ekspresi Luan tiba-tiba berubah, mereka tidak merasa itu tidak pada tempatnya. Niat ganas ini memang terpancar dari dalam keluar, dan itu bukanlah tindakan yang terlihat di permukaan daging. Tidak buruk, Fuyu berkata dengan puas. Luan membatalkan negaranya. Bisa mendapatkan persetujuan istrinya membuatnya merasa lebih nyaman. Karena Fuyu setuju, Fuyu ini tentu saja setuju juga. Bagaimanapun, kondisi Luan memang baik-baik saja. Dia segera membangun sebuah desa untuk Luan. Hanya saja desa ini tidak seindah yang ada di Klan Ling, tapi jelas tidak terlihat jelas. Setelah membangun desa, Luan mengucapkan selamat tinggal pada Fuyu dan kembali ke planet abadi dan gunung. Liu Yi, yang telah menunggu di gunung, tercengang saat melihat Luan. Setelah membangun sebuah desa, Luan tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda, yang membuatnya merasa sangat penasaran. Namun, dia tidak ingin menyanyiakan waktu suaminya. Dia segera berkata, suamiku akan pergi ke kota selama satu setengah hari. Lihat apakah kamu bisa beradaptasi sepenuhnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.